Ingin belajar Al-Quran namun karena memiliki banyak kesibukan serta jauh dari pengajar ngaji sehingga Mas Isa tidak ada kesempatan untuk belajar ngaji dan bacaan Al-Qurannya juga masih belum lancar. Nah Mas Isa adalah satu dari 153 juta jiwa muslim di Indonesia lainnya yang belum bisa baca Al-Quran dengan lancar karena faktanya 65% populasi muslim di Indonesia buta huruf Al-Quran. Selain permasalahan 65% muslim di Indonesia buta huruf Al-Quran masalah lain adalah ada yang merasa malu jika belajar ngaji di usia dewasa ada yang juga jauh dari akses guru ngaji seperti Mas Isa tadi serta sisi lain adalah guru ngaji juga masih belum banyak yang sejahtera. Dari berbagai permasalahan-permasalahan tadi belajar ya hadir memberikan angin segar belajar ya hadir memberikan solusi yakni kemudahan setiap orang mencari pengajar Al-Quran serta memudahkan para ustaz dan ustazah mendapatkan sandrinya. Nah kenapa harus dibelajari ya? Dibelajari ya mencari pengajar dengan mudah lewat aplikasi. Kemudian para pengajar adalah orang-orang yang berpengalaman dan berkompeten. Kemudian kelas tersedia berdasarkan tingkat belajar Al-Quran serta peserta akan mendapatkan bonus pembinaan keislaman. Kalau kita melihat dari sisi market size bahwa jumlah penduduk Islam Indonesia yakni sebesar 235,6 juta jiwa serta penduduk Islam yang buta huruf Al-Quran sebesar 153 juta jiwa. Jika belajar yang mentargetkan 1% saja dari total penduduk yang buta huruf Al-Quran yakni sebesar 1,53 juta jiwa maka potensial marketnya yakni sebesar 300,6 miliar. Jika rata-rata biaya berlangganannya sebesar 200 ribu rupiah. Nah berikut adalah layanan produk dari Belajari ya. Belajari ya menghadirkan tiga tingkatan kelas. Kelas tingkat dasar dari kelas pro dan kelas prosa. Kelas tingkat menengah terdiri dari kelas tahsin. Dan kelas tingkat atas kelas tahfiz dan kelas tilawah. Berikutnya bisnis model Belajari ya adalah Belajari ya menjadi konektor penghubung antara pengajar Al-Quran dan orang yang ingin belajar Al-Quran melalui aplikasi mobile. Kemudian Belajari ya mendapatkan revenue dari biaya pendaptaran. Nah strategi Belajari ya dalam mengadopsi LW Adapter adalah yakni satu menggunakan digital ads, Facebook ads, dan Google ads. kemudian kami mengadakan event strategi. Misalnya webinar, workshop, dan lain sebagainya. Nah berikut adalah peta kompetisi Belajari ya dengan aplikasi-aplikasi yang serupa. Mau ngaji? Ayo ngaji dan ikuti Al-Quran. Nah beberapa di antaranya sudah ada aplikasi. Namun Belajari ya akan hadir selain pembelajaran Al-Quran, juga akan hadir sebagai aplikasi edukasi keselaman yang lengkap. serta sangat mudah dalam mencari pengajar Al-Quran melalui aplikasi. Nah yang menjadi pembeda secara mendasar Belajari ya dengan tim yang lain adalah atau kompetitor yang lain adalah Belajari ya akan hadir sebagai aplikasi yang lengkap pembelajaran Al-Quran dan pembelajaran keislaman yang lainnya. Serta terdapat pembinaan setiap peserta yang mengikuti pembelajaran di Belajari ya. Serta tentu sangat mudah mencari pengajar lewat aplikasi. Saat ini Belajari ya sudah di-download 130-an lebih user, kemudian dengan 50 active user, dan hampir 50 pengajar. Insya Allah dalam waktu satu minggu ini mungkin seratusan pengajar. Dan sudah memiliki pelanggan atau peserta sebesar 34. Nah Belajari sama dengan organisasi Wahda Islamia dan tergabung dengan berbagai ekosistem startup di Indonesia. Serta Belajari ya membutuhkan seed funding sebesar 730 juta rupiah dan Belajari ya akan menjangkau 10.000 transaksi di kursus Belajari ya dalam jangkau waktu 12 bulan ke depan. Dengan revenue sebesar 1,2 miliar. Berikut adalah tim di Belajari ya. Saya Fredy Rumagas sebagai CEO dan founder, Heri-Herianto sebagai CTO, Diska sebagai CEO. Baik, terima kasih atas presentasi yang disampaikan Mas Fredy. Disilahkan untuk Dewan Juri memberikan pertanyaannya dan waktunya 5 menit dari sekarang. Ini kan berarti sudah tested ya, bagus presentasinya, sangat jelas gitu. Nah tadi ada masalah 65% itu tidak bisa baca Al-Quran. Apakah pernah ditelisik 65% orang yang tidak bisa baca Al-Quran ini tinggal di mana, profilnya di mana, sudah biasa uduh aplikasi atau belum. Karena saya mau tahu apakah strategi promosi kalian tadi itu lewat ads, ini nyentuh orang-orang yang sudah baca, yang sudah bisa baca Al-Quran atau sebenarnya tidak menyentuh yang tidak bisa baca Al-Quran. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Nah, jadi kita mengadakan pertama pada saat peserta yang ingin datar, kita ajukan untuk mengisi Google Form. Nah, di Google Form itu kita ajukan beberapa pertanyaan di antaranya lokasi mereka, kemudian alasan mereka belajar ngaji surah online. Nah, kalau kita melihat secara geografis, rata-rata para peserta itu berasal dari kota-kota besar yang ada di Indonesia. Misalnya di Jakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga sudah mencoba beriklan di Google Ads. Nah, banyak kan peserta yang mendapter itu dari berbagai kota-kota tadi. Nah, kemudian yang menjadi alasan mendasar kenapa mereka masih belum banyak bisa baca Al-Quran, jawabannya adalah rata-rata karena daripada masih usia dini, dari orang tua mereka itu belum memberikan arahan selangsung untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, sehingga di usia yang dewasa tadi, mereka sudah sibuk nih dengan pendidikannya, pekerjaannya, sehingga kalau mau belajar Al-Quran lagi, pertama sibuk, ada juga yang merasa malu, seperti yang sampaikan tadi. Demikian, Bu Dewi. Ya, maksud saya tuh si 65% yang nggak bisa ngaji itu, apakah lebih banyak yang netizen atau tidak? Karena kalian udah ads nih, pernah dihitung nggak konversinya dari yang lihat iklan berapa, terus yang download berapa? Karena yang download baru 130, kan? Ya, Bu. Nah, untuk saat ini... Conversion rate-nya gimana? Gimana, Bu? Maaf, tadi terputus suaranya. Nah, conversion rate dari jumlah orang yang melihat iklan, itu berapa metriksnya? Terus yang unduh 130, ini konversinya berapa? Oke, baik. Nah, dari sekian pendaptar tadi, dari 130 yang mengunduh, conversion rate-nya kurang lebih ada 30% lah, gitu. Dari yang saat ini, gitu. Nggak, 30% dari apa? Dari yang lihat iklan? Dari, ya. Dari yang download aplikasi, Bu. Ya, itu namanya bukan, itu bukan tiket konversi namanya. Saya tuh nanya, kalian kan bilang kalian udah beriklan. Pernah dicek nggak ketika beriklan ini, berapa banyak yang melihat iklannya? Misalnya 10 ribu orang, 20 ribu orang. Nah, terus dihitung deh tuh, conversion-nya adalah 130 dibagi jumlah orang yang lihat iklan. Itu yang saya tanya. Oke. Baik, Bu. Jadi, kita sudah mencoba di ads. Dari 10 ribu yang melihat ads tersebut, rata-rata pendaptar itu kurang lebih 10%-an, gitu, Bu. Dari yang melihat iklan kita tampil di Facebook ads. Itu yang mendaftar event? Yang mendaftar langsung menjadi peserta untuk belajar ngajian. Itu sama dengan yang unduh nggak? Yang unduh berbeda, Bu. Nah, beda. Jadi, kalian harus bikin layer tuh. Jadi, ada dua conversion rate. Jadi, dari yang melihat iklan berapa, ke ikut acara. Ikut acara belajar berapa, konversinya. Terus, dari yang ikut belajar, kemudian unduh aplikasi berapa, gitu. Itu sih. Oke, itu aja dari saya. Sorry. Oke. Baik, terima kasih, Bu Dewi. Baik, disilakan kepada Bapak Ilham atau Bapak Indi yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Saya boleh tanya, ya? Boleh, secara singkat, Bapak. Silahkan. Saya ingin tahu, ini target market pertama yang mau dirai untuk mencapai 10 ribu itu mana, ya? Wilayah mana atau daerah mana? Yang menjadi fokus apakah kota, desa, dan seterusnya? Baik, disilakan dijawab dengan singkat saja, Mas Predi, karena waktu ini sudah selesai. Terima kasih, Pak Ilham untuk pertanyaannya. Nah, jadi kita melihat, kita ada dua nih, Pak, target marketnya. Pertama, di luar negeri. Ini para TKI-TKI, misalnya di Hong Kong, Taiwan, dan di Indonesia. Nah, di Indonesia, target marketnya untuk saat ini adalah orang-orang yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Karena kota-kota tersebut adalah kota-kota yang sangat sibuk, gitu. Sehingga masyarakatnya juga sangat mobile, sehingga apabila mereka pengen belajar langsung dengan guru, itu tidak ada waktu. Nah, termasuk yang di luar negeri tadi, Pak, ya? Di Hong Kong, Taiwan, misalnya para TKI, kan mereka tinggal di negara yang notabene-nya bukan negara Islam, gitu ya. Bukan negara dan normalitas Islam. Sehingga di sana akan sangat sulit sekali berjumpa dengan pengajar Al-Quran. Bahkan masjid saja pun katanya, saya pernah diskusi, ngobrol dengan salah satu peserta yang berasal dari Taiwan. Sangat jauh sekali dari masjid, lagi pengajar Al-Quran. Jadi, target kita nih, Pak, pertama di luar negeri, ini para TKI-TKI, dan yang kedua, kalau di Indonesia adalah orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Demikian, Pak Ilham. Baik, terima kasih banyak. Mas Freddy, sudah lewat satu menit, dan mohon izin silakan untuk meninggalkan ruang virtual ini. Oke, Bapak-Ibu juri. Jadi, nanti langsung tiga-tiganya bertanya supaya sisa waktunya itu nanti peserta langsung menjawabnya. Karena ini waktunya cuma 10 menit, apa namanya, biar efektif efisien. Nah, mungkin sekarang satu menit, Bapak-Ibu bisa ngisi form penilaiannya yang sudah saya kirimkan lewat WhatsApp sebelum saya masukkan peserta selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, Bu Dewi, itu untuk skalanya dari 60 sampai 100, Bu. Oke, Pak, bisa dimasukkan peserta selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Baik, selamat datang pada tim dari Mega Box diwakili oleh Mbak Fatimah Himatimah ya? Baik, perlu kami sampaikan, Mbak, untuk durasi pitching selama 5 menit, kemudian dilanjutkan tanya-jawab selama 5 menit. Maksimalkan waktu tersebut, karena ketika sudah 5 menit, maka wajib berhenti, dan kemudian akan dilanjutkan sesi tanya-jawab. Semoga bisa dipahami. Silahkan kepada Mega Box untuk menyampaikan presentasinya. Baik. Oke, aku coba share script ya. Sudah terlihat belum? Silahkan, Mbak. Sudah terlihat ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Himatina. Saya ibu rumah tangga yang juga sarjana agribisnis. Suami saya seorang guru. Kami adalah salah satu keluarga yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penghasilan kami menurun, tetapi waktu luang kami bertambah. Kami mencoba memudidaya ikan dan tanam sayur kangkung di teras rumah kami yang sempit. Tetapi ternyata biaya pakan ikan kami lumayan menguras kantong. Lalu kami coba cari di internet apa yang bisa mengurangi biaya pakan ternak kami sampai kami bertemu dengan black shoulder fly. Ternyata pada fase larvanya yaitu maggot BSF mengandung nutrisi yang sangat bagus untuk pakan ternak yaitu protein. Setelah kami tanya ke researcher dan practitioner, dengan menggunakan maggot kita bisa hemat sampai 50%. Gak hanya pakan ternak yang bisa kita dapatkan, kita bisa dapat pupuk organik dari sampah yang terolah. Namun biasanya kalau budidaya maggot itu membutuhkan lahan yang luas. Kami ingin budidaya maggot di rumah. Kami coba buat inovasi alat yang bisa memudahkan kami untuk budidaya di rumah. Awalnya kami gagal, kami coba lagi, kami evaluasi fiturnya sampai akhirnya kami menciptakan maggobox. Kami membuat beberapa, kami coba ke beberapa orang dengan background berbeda, ibu rumah tangga, petang, lele, dan komunitas hijau, dan alhamdulillah alat ini bekerja. Kami coba untuk monetize alat jualan kami ini, kami coba untuk cari informasi bagaimana potensinya di Indonesia. Kami cek di Google Trends, ternyata potensi maggot di Indonesia sedang meningkat. Lalu kami coba kumpulkan data tambahan dengan online survey dan interview. Ternyata hasilnya adalah problem dari urban farmer dan aquaponik adalah hampir sama kayak kami, yaitu pakan ternak yang mahal. Inilah maggobox, inovasi pengelolaan sampah makanan dengan budidaya maggot BSF dalam box portable. Kami terinspirasi untuk mengolah sampah secara sederhana dan mudah dan skala rumah. Dengan box ini kami bisa menghasilkan pembuk dan pakan ternak mandiri, mengolah sampah sisa makanan langsung dari rumah. Magobox memiliki banyak kelebihan, bisa ditumpuk, bisa digunakan personal maupun komunitas, ada trap pencegah maggot kabur, bisa panen otomatis, stable, dan mudah dirangkai. Magobox punya banyak seri yang disesuaikan dengan customer. Akhirnya kami diajak kerjasama oleh PT Biomex Sinergi Internasional untuk memperbanyak maggobox ke berbagai daerah. Alhamdulillah maggobox sudah terjual lebih dari 500 box ke lebih dari 50 kota di Indonesia dan Indonesia. Lalu kami kumpulkan para pembeli maggobox ke dalam komunitas yang namanya komunitas lalat baik. Anggotanya sudah lebih dari 400 orang. Kami dapat testimoni baik tentang inovasi dibuatan kami. Misi kami menjadi partner nomor satu untuk integrated urban farming skala rumahan. Misi kami mempermudah masyarakat untuk bisa mengolah sampah langsung dari rumah. Lalu setelah kami tanya ke pembeli maggobox, ternyata 40 persennya pengen menjual maggot. Tapi problemnya adalah kesulitan menjual maggot karena kapasitas produksi yang masih minim. Tantangannya para peternak ingin suplai rutin dan jumlah maggot yang banyak. Solusinya adalah sistem kooperasi maggot masyarakat sejahtera. Dengan sistem kooperasi ini nanti partner makgot dari maggobox bisa mengumpulkan makgotnya ke kooperasi dan pengurus kooperasi bisa menjalankan job desknya untuk bisa menyalurkan kumpulan makgot dari masyarakat kepada B2B yaitu bisnis ternak unggas yang skala besar. Nanti profitnya bisa dimanfaatkan untuk para anggota kooperasi. Inilah tim kami terdiri dari berbagai macam orang dengan latar belakang berbeda yang kami yakin bisa memajukan maggobox. Inilah traction kami. Kami sudah menjual dari Mei sampai Oktober 2021 615 box dengan total revenue Rp303.211.600. Inilah bisnis model kanvas kami. Customer segment kami peternak perkotaan, ibu rumah tangga, penyinta lingkungan. Value proposition kami adalah fitur-fitur maggobox yang memudahkan. Dan revenue stream kami adalah penjualan maggobox, penjualan kandang BSF, dan penjualan e-learning. Kami sudah mengurus legal dari usaha ini ke PT Perseroan Peseorangan. Kami juga sudah terdaftar di UMKM Kecamatan Cilandak, dan kami sudah mendaftarkan maggobox patent brand di BJKI. Kami punya program musolah minim sampah untuk pemberdayaan masyarakat melalui masjid dan musolah, sehingga jamaah musolah bisa menyedahkan sampah terpilah diolah oleh marbot masjid yang kami berdayakan. Mari olah sampah organik dari rumah dengan maggobox. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Pada Dewan Juri diharapkan dapat menyampaikan pertanyaannya secara berurutan. Kemudian setelah semua pertanyaan disampaikan, silakan untuk Mbak Fatima untuk menjawabnya. Baik, disilakan kepada Bapak Ilham, Bapak Indi, Ibu Dewi. Oke, saya dulu mau. Terima kasih Mbak Fatima, presentasinya menarik sekali. Yang mau saya tanyakan, kalau yang sudah ongoing ini, sudah ada kooperasi yang terbentuk dan menjadi mitra dari maggobox ini? Pertanyaan saya. Mohon izin Mbak Fatima, jadi dikolektif dulu terlebih. Pertanyaannya supaya Dewan Juri bisa menanyakan. Silakan kepada Ibu Dewi selanjutnya atau Bapak Indi. Aku pengen dengar rencana lebih detailnya terkait ekspansi. Kalau misalnya ada uang langsung masuk 1 miliar, what would you do? Baik, terima kasih Ibu Dewi. Silakan selanjutnya untuk Bapak Indi. Kalau saya ingin bertanya, seandainya ada investor yang tertarik dengan bisnis Anda, apa yang harus Anda lakukan? Karena ini kan terkait dengan kooperasi multi pihak, karena ini sudah berbentuk PP. Silakan kepada Mbak Fatima, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon izin pada panitnya untuk... Masih di mute. Silakan Mbak Fatima. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, sudah ada kooperasinya atau belum? Jadi untuk saat ini belum ya. Kooperasi untuk maggot, kami sudah pernah punya percontohannya di daerah Tangerang, tapi untuk yang spesifik dari anggota, dari pemilik maggot box yang kami bentuk kooperasinya belum. Jadi ini perencanaan ke depannya untuk bisa mengatasi salah satu masalah yang penjualan yang sulit dari peternak maggot dengan maggot box. Jadi kooperasinya akan... Kedepannya akan kami coba ikhtiarkan untuk dibuat. Nah untuk yang kedua, ketika ada yang investasi, apakah yang akan kami lakukan? Yang pertama adalah... Bagaimana satu miliar misalnya? Misalnya satu miliar ya. Kami budget yang pertama akan kami spend untuk tempat produksi sih. Saat ini tempat produksi yang kami punya sangat minim, jadi kapasitas produksi dalam satu hari masih sangat sedikit. Penyimpanan maggot box juga sangat sedikit. Jadi kami ketika belanja tidak bisa lebih dari 100 box. Jadi pertama tempat, jadi kami akan invest di tempat, penyewaan tempat. Kedua karyawan produksi. Saat ini kapasitas kami sehari lima maggot box dan ketika ada investasi, yang kedua adalah tim produksi akan kami perbanyak dan alat pembuat maggot box ini yaitu bor listrik dan suplai-suplai barang akan kami perbanyak juga. Yang ketiga adalah tim marketing yang akan kami hire lebih banyak untuk bisa mempromosikan produk ini. Mohon maaf yang ketiga, saya keskip pertanyaannya. Belum kecatat. Baikkan dengan kooperasi multi pihak ya. Jadi kalau ada investor yang tertarik, ini mau bentuknya tetap di PT atau bagaimana dengan kooperasi multi pihaknya? Jadi kalau misalnya untuk bayangan saya di kooperasi multi pihak, mungkin nanti akan ada tiga kelompok ya. Yang pertama kelompok investor, yang kedua kelompok kami produsen, dan yang ketiga kelompok dari pembeli maggot box itu yang peternak maggot skala rumahan gitu. Jadi nanti skemanya akan seperti itu gitu. Dengan sistem yang akan dikesepakati nantinya. Masih ada waktu tersistem Mbak Fatimah, barangkali dari Dewan Juri adalah yang ingin diperjelas atau dipertanyaan? Saya nanya ini di mana ya lokasi untuk maggot box ini dan pengembangannya? Komunitas mana ya? Kalau saya domisilinya di Jakarta Selatan, di Cilandak. Tapi tempat produksi maggot box ini ada di Depok, di Cimanggis Depok. Dan kalau analisis dari kami, dari 500 pembeli maggot box sekarang, domisili paling banyak pembeli maggot box itu yang pertama ada di Jawa Barat. Mungkin kalau misalnya kami akan buat kooperasi untuk area Jawa Barat dulu yang akan kami prioritaskan. Lalu DKI Jakarta, dan yang ketiga Surabaya. Oke. Ini tadi saya lupa kebutuhan pendanaan, kira-kira berapa ya? Dan untuk berapa lama gitu di butuhan jatah waktu ininya? Ya. Jadi kalau misalnya kami diberikan uang 1 miliar untuk bisa membangun fasilitas yang... Maksudnya kebutuhan sekarang untuk ekspansi ataupun untuk pekerjaan itu kira-kira berapa pastinya? Oh gitu. Kalau misalnya yang sudah kami hitung, kemungkinan untuk target sampai akhir tahun ini, kami akan menargetkan 1.000 box terjual. Untuk tahun depan, kami akan melakukan ekspansi dengan bekerja sama dengan B2B maupun B2G. Kami targetkan 1.000 box per bulan terjual. Jadi dana yang kami butuhkan untuk produksi selama setahun sekitar 2 miliar dengan revenue sekitar 4,5 miliar pada tahun depan. Oke. Oke. 2 miliar ini kamu maunya pinjaman atau terbuka untuk equity juga? Equity itu saham. Untuk saat ini kami menawarkan lebih ke equity ya. Jadi bagi ada sahamnya. Kalau equity berarti berapa persen saham untuk 2 miliar itu? Kira-kira 10 persen. Berapa persennya? 10 persen. 10 persen. Oke. Oke. Kalau gitu, ini sudah bagus banget. Ini soalnya dari Echoton juga ya? Iya. Itu pernah ikut Echoton. Tidak pernah. Udah ini. Cuma pas ikut ini baru kepikiran. Sebelumnya Echoton belum kepikiran bikin kooperasi. Pas ikut Ilomba ini dapat insight baru ternyata, oh iya jangan-jangan kooperasi itu salah satu solusi dari masalah kami nih tentang penjualan magotnya gitu. I'd like to keep in touch with you. Kita udah ada grupnya kan? Udah ada grup Echoton juga. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang telah memaparkan pertanyaannya. Terima kasih banyak juga Mbak Fatimah diperkenankan untuk meninggalkan ruang virtual ini. Terima kasih. Oke, silahkan ke Dewan Juri untuk penilaian dulu. Udah aku tadi sembari langsung. Oke. Soalnya aku udah tahu ini kalau si Magobok ini. Dia ikut Echoton, aku jadi coachnya juga kan waktu itu. Waktu ada saat aku, itunya udah tahu lah mereka nih gitu. Fonteri pun dimasukkan aja, Prat. Iya. Kece banget ini mereka. Kece banget katanya juga. Iya lah, kece lah. Bukti pandemi malah jadi bisa jadi pendorong inovasi, ya kan? Pendapatannya berturun, waktu luang bertambah, suami-istri diskusi ngelorin Magobok. Baik, di ruangan ini sudah ada perwakilan dari Fon Tripo dan Mas Yusriel Nur Amin. Boleh dipastikan sudah berada di ruangan ini. Halo Mas, dari Fon Tripo. Halo Mas, ada Mas Prakat dan Mas Apit juga di sini. Baik, kalau begitu perlu kami sampaikan bahwa jurulasi pitching selama 5 menit, kemudian akan dilanjutkan sesi tanya-jawab dengan tim juri selama 50 menit pula, sehingga harus dimanfaatkan betul waktunya, dan kalau sudah melebihi waktu, maka akan kami berhentikan. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Silahkan untuk tim dari Fon Tripo untuk mempresentasikannya. Silahkan Mas Tegar. Kurang satu device yang kurang di-adjust. Baik, kepada Panitia, barangkali dapat memastikan ada satu device lagi yang belum bergabung. Silahkan Mas Tegar. Baik, kembangkan. Oke, masuk ya. Baik, mungkin langsung saja. Saya set screen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung mulai saja. Kerana kami Fon Tripo, kami adalah perusahaan yang berfokus kepada bidang pariwisata. Nah, kami mendorong munculnya pariwisata inklusif melalui bisnis kolaboratif dan kolektif, di mana pariwisata ini tidak hanya hanya berfokus kepada turis, wisatawan, dan juga pada serennya juga, tapi juga supporting sistemnya. Baik, lanjut. Problemnya apa? Nah, dalam kegiatan kami, kami menemukan problem di mana pengelolaan si pariwisata itu cenderung eksklusif, yang hanya dimanfaatkan oleh setiap orang saja, yang biasanya modal, dan lain sebagainya, seperti itu. Solusinya apa? Membangun pariwisata multi pihak untuk memujudkan ekosistem pariwisata yang inklusif, seperti itu. Potensinya apa? Potensi paling besar pertama dari pemerintah. Yaitu pemerintah memiliki semangat untuk membangun kembali pariwisata Indonesia dengan skema Pintah Helix yang sekarang sedang digadang-gadang sebagai salah satu frontrunner skemenya, seperti itu. Nah, dari internal sendiri, Pontripo memiliki jaringan perguruan tinggi yang berfokus di pariwisata. Pontripo juga memiliki relasi kuat dengan kelab-kelab pariwisata, baik dari individual, maupun komunitas, maupun juga swasta, seperti itu. Keahlian dan pengalaman tim Pontripo sendiri dalam kegiatan kerelawanan, penelitian, dan pariwisata. Kita lanjut. Ke resource. Apa yang kami punya? Nah, pertama, jaringan perguruan tinggi yang tergabung dengan MCSTO atau Monitoring Center for Sustainable Tourism Observatory. Yang kedua, jaringan dengan berbagai pelaku pariwisata. Nah, pelaku pariwisata ini bisa budayawan, akademisi, ataupun orang yang memang memiliki keinginan untuk membangun pariwisatanya itu sendiri. Jaringan dengan desa wisata yang bisa dikembangkan. Yang keempat, sistem pengajian 100% dari Pontripo dengan dedicated expert. Jadi kalau misalkan kita mau pengembangan, kita punya mau pengembangan fisik dan lain sebagainya kita ada. Website yang siap dipakai. Kayak partner. Dalam perjalanannya tentu kami bekerja sama dengan banyak sekali pihak. Nah, bagi kami, kami menemukan empat pihak yang signifikan dalam perjalanannya. Pertama, perbulan tinggi. Kami ada UGM, juga ITB, NGO. Kami memiliki kesempatan untuk mendapatkan modal dari UNESCO, dan juga pemerintah dari Kementerian Pariwisata, dan juga swasta dari Jogja Tourism Training Center. Kita lanjut. Keaktiviti kami. Keaktiviti Votripo, itu sebenarnya kami berusaha membuat sebuah perjalanan pariwisata yang lebih bermakna. Di mana, baik desa maupun turis, desa sebagai supplier program karir wisatanya, dan desa sebagai konsumennya, itu masing-masing memiliki pengertian wisata yang inklusif seperti itu. Kita lanjut ke customer segmen. Customer segmen Votripo ada dua. Ada masyarakat desa, sebagai tadi. Jadi kami datang ke masyarakat atau di desa untuk menawarkan program pengembangan pendampingan, dan juga menawarkan program volunturism untuk meng-apply volunturism di desa mereka, dan juga volunturis atau turisnya. Nah, ini usatawan, ori pusia parubaya, boomer, atau usatawan yang mengingatkan experience lebih dalam kegiatannya. Dedicated personal assistance to customer relationship, kami akan membantu masing-masing aktor yang ingin bekerjasama dan self-service. Revenue stream. Di paruh tahun pertama, 60 juta itu kami dapatkan dari konsultasi pariwisata, dan 10 juta kami dapatkan dari konsultasi manajemen. Dividend share dari entitas bisnis, menjelaskan program volunturism berbasis website. Dividend share ini, jadi desa yang tadi kami dorong kekembangan dan dampingi, itu kami dorong untuk membuat entitas bisnis. Konstruktural, ada pembuatan program, marketing von Tripo, personal business class, channel kami punya website dan sosial media. Roadmap ini, roadmap proyek ini, dalam lima tahun kami ingin menjadikan volunturism itu sebagai sebuah habit desa di tiga desa yang saat ini sedang kami dampingi. Target pertamanya, relasi desa, kami selalu doubling angka itu, kerjasama desa pun seperti itu, entitas bisnisnya pun seperti itu. Lokasi volunturismnya pun, kami coba untuk terus-menerus mengembangkan hal tersebut. karena fundurism ini masih sebuah konsep yang baru. Penelitian proyek dalam juta, tahun pertama tahun ini kami memiliki sekitar 170 juta dalam tahunnya, dan meningkat 5%-5% sampai tahun kelima, begitu juga dengan average revenue per tahun, dalam perbulannya meningkat selama 5%. 5%-5% karena sistemnya yang based on project-nya, dan dividend share baru kami mulai di tahun ke-2, yang nanti akan baru yield-nya itu di tahun ke-3, 4, dan ke-5. Nah, begitu mungkin bersama dengan kami, let's make your journey more meaningful. Terima kasih. Terima kasih. Beda anak karang tarunannya, beda lanset up social influencers-nya, beda culture dan story-nya, dan lain-lain. Dan yang menjadi suka dilema juga adalah, setika kita promosi, menggunakan nama dari sebuah desa, maka mulai masuk lagi ke area intellectual property rights, yang namanya itu, apa origin, lupa saya namanya, regional origin atau apa gitu. Jadi kalau misalnya saya mau memperkenalkan, pakai brand ayam penyet Bandung, nah setiap kali dari ayam saya laku, harus ada tuh royalti ke kota Bandung, gitu, karena kamu menjual ke Bandungan dari ayammu, gitu ya. Nah, di sinilah, jadi pemetaan stakeholders kamu tuh kayak gimana, itu aku penasarannya tuh di situ. How do you manage mapping kepentingan ini, supaya bisnisnya bisa sustain, dan ketika nanti replikasi, nggak sibuk ngurusin drama. Drama, konflik-konflik nggak jelas, yang draining, bikin nggak energi habis untuk inovasi, ngurusin manusia, yang banyak drama. Nah, itu gimana kamu? Itu dari saya, itu aja. Baik, mohon izin Mas Atya, dikip terlebih dahulu, karena Dewan Juri yang lain nanti di kolektif pertanyaannya. Baik, silakan kepada Bapak Ilham atau Pak Endi untuk menyampaikan pertanyaan. Saya ingin bertanya, saya masih bingung dengan model bisnis yang mau dijalankan. Ini konsultan atau apa ya? Kira-kira. Terus, bisa, apa namunnya, punya segmen pasar seperti yang tadi yang ditargetkan itu, apa yang harus diusahakan, oleh timnya, Mas siapanya? Segar. Ya, maka yang harus diusahakan. Itu ada beberapa segmen yang saya pikir itu, kan luas banget ya. Ada yang swasta, luar penegeri, dan sebagainya gitu. Ya, terus lokasinya, dimana saja yang menjadi target dari, agak kena uji coba, ya, trial itu, sampai kira-kira itu bisa jalan. Terima kasih. Baik, selanjutnya, kepada Pak Ilham, disilahkan. Oke, kalau saya menanyakan, tadi kan spot-spotnya lebih ke desa ya, Mas Prakarsa. Mas Prakarsa. Jadi, spot-spotnya lebih ke desa, itu, apakah di, ada kriteria pemilihan, mitra-mitra itu, untuk memenuhi sebagai mitranya, kontripo, ataukah mereka tidak ada requirement, apa namanya, kalau ada seperti apa requirementnya. Jadi, karena sekarang kan marak semua desa, mengklaim punya spot-spot wisata, ada sawah dikasih, apa tempat foto aja dikasih, tempat wisata, ada awat bundes-bundes. Itu aja sih kriteriannya, setiap apa. Mas Prakarsa. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke, baik, mungkin pertanyaan pertama, dari Mbak Dewi, terkait dengan pemerintah. Jadi, memang sangat benar sekali, bahwa, dalam prosesnya, kami menemukan, persis seperti apa yang tadi, di titik tangan Mbak Dewi. Ada drama desa, dan lain sebagainya, itu memang sangat draining. Dan akhirnya, yang kami lakukan pada waktu itu adalah, yaudah, ini sangat sulit, untuk karena kita datang, mau masuk juga, kita siapa, kita orang luar, dan lain sebagainya, akhirnya kita bilang kepada pemerintah desa, pada waktu itu, yang pada waktu itu, mungkin, kami bisa mengatakan, salah satu desa itu, dia, bisa, dalam tanda kutip, memegang, masyarakatnya, seperti itu. Akhirnya, kami mengatakan, yaudah, kami nggak bisa, Pak, kalau misalnya jalan seperti ini, kami, akan menyelesaikan kontrak kami, dan sebatas dengan itu, kalau kita mau masuk ke desa, oke, nah, cara kemudian, cara memetakan stakeholders-nya, seperti apa, itu mungkin nanti juga menjawab, pertanyaan dari masing-masing juga, tentang requirement-nya juga, jadi yang pertama, desa, wisata, yang dia, sudah memiliki status rintisan, atau berkembang, secara mudah, gitu, nah, kemudian, yang kedua, pemetaan stakeholders ini, kalau misalnya dari desa, itu kami akan menggunakan pola, top down dulu, untuk, untuk, modelnya, kayak Selaturahmi dulu lah, kira-kira puluhan-pun, di situ, kemudian, kami, menghabiskan waktu di situ dulu, sekitar-kira hampir dua minggu, tiga minggu di situ, untuk, ya, kami sekali ngobrol-ngobrol, dengan desanya, bukan cuma nomborlah desanya juga, tapi juga mungkin ada teman-teman Karang Taruna, kemudian, ada teman-teman Bumdes, Spok Darwis, kemudian ada ibu-ibu PKK, banyak sekali aktor yang ada di desa, nah, dari situ, kemudian kami coba untuk memetakan, politiknya seperti apa, ada kemungkinan konfliknya enggak, kalau misalkan ada, kira-kira exit strateginya seperti apa, nah, alhamdulillahnya, dari satu tahun perjalanan kami, belum genap satu tahun bahkan, itu kami dari empat yang menjalin relasi erat dengan kami, tiga di antaranya, sistem pemetaan stakeholders kami, dengan cara eliminating the risk, ya, mungkin ya, itu cukup manjur, seperti itu, nah, kemudian, pertanyaan dari Mas Andy, ya, benar, dari Mas Andy, tadi terkait dengan bisnis modelnya seperti apa, dan juga customer segmentnya seperti apa, dan lain sebagainya, jadi bisnis model kami itu sebenarnya, kami menyediakan jasa konsultasi, pariwisata, iya, tapi kami juga berusaha untuk mengembangkan, desa yang kemudian kami masuk itu tadi, yang kami dampingi, untuk kemudian membangun entitas bisnis yang baru, contoh, kalau misalnya saya bercerita, di Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, kami berhasil untuk menjadikan desa Lut Panenteng, dari yang sebelumnya, tidak memiliki pendapatan sama sekali dari pariwisata, menjadi salah satu pendapatan utamanya, seperti itu, padahal dulu kalau saya boleh cerita lagi, desa ini masih asing sekali, dengan ungkapan pariwisata, bahkan ketika teman-teman mau ke sana, itu diberhentikan oleh Perbentara Bupatenya, karena desa ini terkenal desa gelap, dalam nara kutip gitu, memang progresnya lama, memang progresnya lama, dan memang ekstensif sekali, tapi hasil yang kemudian kami dapatkan, itu tidak mengkhianati prosesnya lah, kalau misalnya kami mengatakan mungkin seperti itu. Alhasil pada tahun 2020 kemarin, 2019, maaf, sebenarnya pendemi, itu mereka berhasil mendulang return downstream 90 juta dari pariwisata mereka, yang masih tergolong sangat baru, dan boomdesenya pun menjadi salah satu boomdes yang menjadi contoh lah, seperti itu. Nah, customer segmentnya, jadi selain dari sisi desa, kami juga meng-apply program volume turism, itu kepada desa-desa tersebut. Nah, di sisi yang lain, kami juga nge-reach ke turis-turis, ke wisatawan-wisatawan, yang mereka tadi pengen berkegiatan pariwisata, tapi mereka bosan nih, dengan pariwisata yang ada di Indonesia, paling lucu mana alam, budaya, dan lain sebagainya. Yaudah, gimana kalau misalkan, ada salah satu alternatif lainnya, seperti itu. Dan volume turism ini merupakan salah satu, di dunia, itu sebagai salah satu segmen pariwisata yang sekarang sedang berkembang. Dan sekarang paling banyak berkembang, itu ada di negara-negara Afrika, seperti itu. Contohnya, kalau misalkan kemudian yang ngomongin soal volume turism, balai-balai konservasi nasional di Afrika, di mana mereka menyediakan itu, menyediakan paket volume turism. Kamu pariwisata, oke, dapat. Kamu membantu badak bercula satu, juga dapat. Kamu juga ikut konservasi. Nah, ide inilah yang ingin kami apply di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada tim dari Fontripo yang telah mempresentasikan idenya. Terima kasih juga kepada Dewan Juri yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kepada tim dari Fontripo, diperkenankan untuk meninggalkan ruangan virtual ini. Berakan, Bapak-Ibu Dewan Juri mengisi nilainya. Sudah? Oke, masuk peserta selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat datang tim dari BED. Apakah timnya sudah masuk ke ruangan virtual ini? Boleh dipastikan dulu, Mbak Miftal Janna? Sudah. Baik, Pak. Kita dua akun terimove lagi, Kak. Yang satu, sebentar. Saya pakai yang lain lagi. Baik, silakan untuk disiapkan terlebih dahulu, Mas. Biar namanya juga ini. Kita pakai nama yang ini, Krishna juga. Oke, sebentar, Kak. Kita ganti namanya dulu ya, Kak. Tapi bisa-bisah. Kalau bisa-bisah. Kalau bisa-bisah, makanya. Baik, boleh dikonfirmasi. Tim dari BED, apakah anggotanya sudah masuk semua? Ya, Kak. Kita sudah masuk semua. Tapi, mohon maaf, tadi akun yang dari laptop ke remove semua, Kak. Dari Panitia. Jadi kita pakai HP, jadi paparannya ada di Panitia ya. Sudah kami kirim melalui email. Dari Panitia, saya remove, Pak. Reporting in progress. Mohon izin, Kak. Baik, apakah sudah ready? Tim dari BED? Ya, kita sudah ready. Paparannya dari Panitia boleh dibantu di ini, Kak? Share. Baik, kalau begitu, mohon konfirmasi juga dari tim Panitia untuk kemudian dapat menampilkan materi yang akan disampaikan dari tim BED. Baik, kalau begitu, tim dari BED saya perlu sampaikan bahwasannya durasi speaking disampaikan selama 5 menit. Kemudian dilanjutkan tanya-jawab selama 5 menit pula. Kalau misalnya waktu berhenti berarti wajib untuk di-stop. Mudah-mudahan itu dapat dipahami. Baik, kepada tim dari BED, waktu dan tempat disilakan. Baik. Kita menunggu paparan. Mohon izin, puan-puan dari tim BED. Bahwasannya karena tidak ada konfirmasi kepada Panitia terkait dengan penampilan materinya, barangkali boleh untuk menampilkan secara mandiri melalui device-nya. Apakah bisa dikonfirmasi? Ya, ini siap. Baik. Kak, mohon izin saya mohon waktu 2 menit. Ini saya login dengan akun yang lain. Nanti saya paparkan melalui saya login lagi. Tadi kan kami sudah di wedding room. Terus yang sebelum kita, kita otomatis masuk, langsung di-remove. Jadi mohon maaf, kami belum bisa masuk lagi. Sebentar ya, Kak. Mohon maaf. Baik, diberikan waktu selama 2 menit. Silahkan, Mas Krishna. Siap, makasih. Mohon izin juga kepada tim juri untuk dapat menunggu persiapan daripada tim BED ini. Oke, izin ambil minum ya. Baik. Nah, kan Pak Ibu Dewi juga, Pak Endi, barangkali ingin minum terlebih dahulu. Dari tadi, sayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin kami login dengan akun yang lain atas nama Rizky. Ini kita di-remove lagi, Pak. Mohon izin, Pak Nitya, apakah bisa ini? Kita sudah gabung dengan beberapa email, tapi tetap ke-remove. Ini sudah saya share screen, kan? Masnya langsung presentasi saja. Dari panitnya tidak ada yang pernah me-remove, Mas. Silahkan langsung presentasi, ya, Mas, ya. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, ini BED kami sebenarnya bukan yang ini. Ya, saya kirim lewat grup. Terima kasih. Saya. Saya. Mohon maaf, ini saya kirim ke ini ya. ke Panitia, Mohon maaf, ini ya. Yang ini apa? Bukan, Mas. Masnya nggak ngirim, soalnya nggak ngirim. Masnya juga dari tadi. Ya, betul. Ini. Betul. Yuk, 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 yuk. Ya. Baik. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim BED, Big Empowerment Research. Kami dari platform akselerasi ekspor tanaman hias Indonesia. Nah, kami dari kooperasi Pelita Desa, tapi selanjutnya BED ini akan menjadi sebuah kooperasi BED dengan badan hukum BED, dan saat ini kita sedang menginisiasi platform akselerasi ekspor tanaman hias. Nah, selanjutnya. Mohon izin. Nah, mohon izin Dewan Juri yang saya hormati. Ini adalah market size global tanaman hias di dunia. Nah, tanaman hias itu menempati posisi tiga kalinya pala, dua kalinya teh. Nah, dari ranking dunia, Indonesia itu menempati posisi 50 di dunia dengan nilai 0,08 persen, dan nomor satunya Belanda 48,9 persen. Nah, ini merupakan peluang ya. Bukan masalah, tapi peluang yang kita hadapi di ekspor tanaman hias. Nah, Indonesia ini masih tertinggal di negara Asia itu, Thailand dan Malaysia, serta Jepang. Nah, nilainya belum ada 1 persen, masih 0,08 persen. Nah, ini masih peluang yang lebar dengan margin tanaman hias nilainya Rp3.600 triliun. Selanjutnya, ini masalah yang dihadapi dalam akselerasi ekspor. Nah, yang kita temukan yang pertama itu regulasi dan perizinan yang belum efektif. Ini menghambat proses akselerasi ekspor tanaman hias di Indonesia ke dunia. Yang kedua, belum ada database inventory produk tanaman hias. Kemudian, belum produk tanaman yang belum terstandarisasi ekspor. Nah, ketiga masalah ini, kita coba rangkum dalam sebuah tujuan besar kita. yang pertama itu, boleh dilanjut, yang pertama itu merebut pasar global. Nah, peluang 0,08 persen Indonesia ini masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. Indonesia yang negara tropis, Belanda subtropis, tanaman-tanaman di dunia itu kebanyakan dari Indonesia, malah yang juara, malah Belanda. Ini kan sebuah peluang dan ironis sekali. Nah, tujuan kita adalah BED merebut pasar global, akselerasi ekspor, konsolidasi supply, dan standarisasi produk. Nah, melalui BED ini, boleh selanjutnya, slide selanjutnya. Ini skema bisnis yang kita bangun, yaitu BED menjadi fasilitator atau penghubung kita antara tanaman hias, ini lokal market dan global market. Ini bagaimana, mohon izin, pabaran kita sudah sampai ke slide kelima, mohon izin. skema bisnis. Nah, ini skema bisnis dari BED. Nah, kita melakukan transaksi global, yang pertama lokal market ini untuk mengkonsolidasi para petani. Nah, bisa kita lihat bagaimana skema akselerasi ekspor dari BED ini. Nah, BED memfasilitasi proses shipping-nya dan bagaimana transaksi global terjadi. Selanjutnya, nah ini model bisnis BED. Dari setiap, kita proyeksikan 1 juta pengguna dalam turun waktu 1 tahun, 5% transaksi dan transaksi 10 kali dengan nilai 500 ribu per transaksi. Nah, ini tuh transaksi kita proyeksikan 10 juta kali transaksi. Dengan asumsi 500 ribu, kita mengambil 5% per transaksi itu setiap tahun kita mendapatkan revenue 250 miliar. Nah, strategi bisnis kita yang pertama B2B, kita langsung direk kepada pelaku bisnis tanaman gias, pelaku yang sudah existing, dan di pusi, kita langsung melakukan iklan dan juga media sosial melalui pusi langsung ke end user. Kemudian di Tuki, kita juga bekerjasama dengan kedudukan besar kamar dagang yang ada di luar negeri untuk melakukan hubungan internasional dagang. Kemudian digital marketing, yang kita lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan eksponensial bisnis startup tanaman gias ini. Kemudian ini tim kerja B2B kita. Kita bekerjasama dengan lembaga riset. Ini adalah lembaga riset kultur jaringan dan ahli pemulihan tanaman. Dan ini sangat memungkinkan kita untuk melakukan riset dan memperbanyak, mendukung akselerasi ekspor. Nah, keuntungan menggunakan B2B ini keduasan pasar, defisa negara meningkat, efisiensi waktu yang sampai 82 persen. Kemudian data petani ada, dan akses permodalan, dan yang paling utama adalah pencipta trend. Nah, ini kompetitor kita. Mohon izin Dewan Juri. Sebenarnya bukan... Baik, mohon izin Mas Krishna, karena sudah waktu 5 menit. Silakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Belum sampai, sudah berapa petani ya itu ya? Itu untuk ngejar 1 juta transaksi, itu gimana nyari bunganya? Ada nggak bunga yang dijual untuk 1 tahun segitu transaksi? Baik, selanjutnya dilanjutkan Bapak Ilham atau Pak Endi untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, dari saya. Makasih Mas Krishna. Ini yang tadi Anda presentasikan, itu yang sudah dilakukan oleh BED atau Koperasi Pelita Desa atau dilakukan oleh CV Pelita Desa. Saya kenal CV ini karena di Depok kan ya? Ya, betul di Bogor, Pak. Ininya di Bogor, farmingnya. Tapi kantor Pelita Desa itu kalau nggak salah di Depok ya? Di Ciseeng, Pak. Jadi dari Parung naik, dari Depok naik ke atas. Iya, itu lahannya. Mas Irfan kan ya? Mas Irfan di situ ya? Pak Irfan, Pak Irfan. Iya, Pak. Betul. Betul. Ya, saya cuma tanya itu. Apakah ini yang tadi Mas Krishna sampaikan, itu yang Koperasi lakukan atau yang dilakukan oleh Pelita Desa? Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya Anda tadi bilang akan bikin Koperasi BED, apa yang mau Anda lakukan dan apa pembeda yang Anda lakukan dengan Pelita Desa? Jangan-jangan BED-nya ini menjadi kompetitornya Pelita Desa atau bagaimana strateginya? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Bapak Indi. Dipersilakan, Pak. Ini mungkin melanjutkan pertanyaan Mas Ilham. Sudah pernah melakukan ekspor atau belum? Kemudian persyaratan ekspor apakah dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang cepat? Khususnya untuk Koperasi. Baik. Silahkan, Mas. Baik, Mas. Gini, Pak. BED itu rencana sekarang itu masih menggabung dengan Koperasi Pelita Desa. Jadi sebenarnya kita awalnya itu kan eksportir, Pak. Eksportir, Pelita Desa Nursery. Tapi saat kita melakukan mencari bayar di luar negeri, kemarin kita ikut ekspo, ada tuntutan kontrak sebesar 5 juta tanaman. Ternyata kita belum mampu memenuhi ini, Pak. Karena belum bisa secara industrial Indonesia mampu memenuhi itu. Makanya kita menggandeng ke lembaga kultur jaringan untuk kita perbanyak bibitnya, kita bagikan masyarakat dengan berbasis masyarakat, industrial berbasis masyarakat. Jadi Koperasi BED ini belum terbentuk, Pak. Tapi selama 6 bulan ke depan, legalitas kita akan kita jadikan Koperasi, Pak. Nah saat ini yang masih ada itu Koperasi Pelita Desa. Jadi bukan kompetitor kita, Pak. Pelita Desa BED itu hanya sebuah nama platform saja, Pak. Begitu. Jadi rencana BED bukan menggunakan PT ataupun CV. Nah CV Pelita Desa juga ada, Pak. Nah CV Pelita Desa itu bukan juga kompetitor kita. Ini semua mitra bisnis Pelita Desa Grup, Pak. Begitu. Kemudian apakah sudah pernah ekspor? Kami 2-3 hari yang lalu kita ekspor juga ke Amerika, Pak. Yaitu karena kita belum bisa mengkonsolidasi petani, data petani itu dan standar produknya belum bisa memenuhi, Pak. Makanya kita akan mengkonsolidasi petani yang ada di Indonesia. Ini kan kita mau timnas nih, Pak. Bukan mau tarkam gitu. Nah makanya kita kuatkan dulu pasar lokal. Habis itu kita juga akan kerjasama dengan agensi yang ada di luar negeri. Nah terus ini akan dihubungkan. Bet itu perannya itu tadi ada Bapak juga menanyakan tentang apakah ini sudah termasuk shipping dan lain sebagainya. Jadi begini, Pak. Kendala dari setiap eksportir itu, Pak, ketika mengirim bayar permintaan hari ini, kemudian bisa diselesaikan dalam waktu 20-30 hari, Pak. Bahkan ada yang berbulan-bulan, Pak. Ini kenapa? Karena perizinan di kita itu, teman-teman eksportir itu masih ikut dengan yang lain, gitu. Dan juga banyak eksportir yang belum memiliki legalitas dan belum layak produksi, belum layak ekspor, gitu, Pak. Nah melalui bed-bed membantu proses distribusi ini, Pak, mempercepat itu. Kita kemarin hitung bisa mampu mempercepat 88,5 persen, ya. Kita bisa menekan itu kecepatannya. Kalau dari petani harganya 100, sampai luar negeri itu 400 ribu, Pak. Tapi kalau dengan bed, kalau dari petani 100, 150 sudah sampai, Pak. Dan itu bisa sampai dalam waktu nggak sampai satu minggu, Pak. Perizinan, begitu. Terus kemudian tanaman yang kita siapkan. Jadi bed itu tidak memproduksi tanaman, jadi kita menghubungkan semua. Kita carikan bayar, terus dari eksportir yang punya bayar memposting. Kemudian teman-teman eksportir atau petani langsung bisa memenuhi. Di skema bisnis kita juga terlihat bahwa bagaimana bed membantu akselerasi ekspor tanaman hias ini. Jadi akan muncul banyak petani baru, Pak, yang jadi eksportir, gitu, Pak. Nah, petani, penghubit, toko tanaman, jadi persayangannya udah global nih, Pak. Jadi kita bakalan jadi satu timnas, gitu, Pak. Fokusnya pada komoditas. Mohon izin, kalau 250 miliar itu bukan nilai tanamannya, Ibu Mohon izin. Jadi 250 miliar itu dari setiap transaksi. Tanaman hias itu kan seperti emas hidup, ya, Ibu. Jadi ketika sekarang satu daun, satu bulan tumbuh satu daun lagi, sekarang harganya sejuta, bisa bulan berikutnya dua juta, gitu. Jadi ini kayak emas hidup, Ibu. Nah, dari setiap transaksi, kalau eksportir mengekspor harganya 5 juta, 5 persen transaksi ini, ini tak mudah. Berarti dijual bunganya, bukan tanamannya. Mohon izin, Ibu? Yang dijual bunga apa tanamannya? Tanaman hias, Ibu. Jadi ada tanaman, klorikultur itu ada, Mohon izin, ada tanaman hias, ada bunga cut flower, Ibu. Jadi kalau tanaman hias itu tanaman yang, bisa tolong contohkan, jadi itu, Ibu, yang bentuknya tanaman hias daun, Ibu. Gitu. Oke, gitu. Iya, iya, iya. Iya, makanya yang berarti kan tanaman. Iya. Betul. Oke, udah clear, Pak. Mas, itu fokusnya di tanaman hias atau ada komunitas lain? Misalnya buah atau apa gitu? Kita bergerak di tanaman hias, Pak. Kita itu mengkonsolidasi tanaman hias dan produk turunannya. Nah, tanaman hias otomatis butuh pot ya, Pak. Jadi nanti teman-teman para UMKM yang bergerak di tanaman hias ini akan bisa mengekspor demand potnya, gitu, yang dari enceng kondok, gitu. Ada juga nanti dari media tanamnya, gitu. Jadi ini semua dikonsolidasi untuk produk tanaman hias, Pak. Dan nanti kalau kita sekarang tanaman hias tapi ke depannya mungkin akan ke florikultur, Pak. Juga bunga potong dan bunga taman juga, Pak. Karena market size global kalau digabung dengan florikultur itu 10.000 triliun, Pak. Dan kalau tanaman aroid saja, yang tanaman daun itu 3.600 triliun. Baik, Mas Kirisna, semoga sudah dicukupkan. Terima kasih banyak atas paparan yang telah disampaikan. Terima kasih banyak juga kepada tim juri. Silahkan untuk tim dari BAT dapat meninggalkan ruang virtual ini. Terima kasih. Sepertinya masih menunggu tim selanjutnya, Bapak dan Ibu tim juri. Ada barcode sistem Alpukat. Telah bergabung, Mas Hari Setiawan. Apakah dari tim barcode sistem Alpukat, Mas mohon dikonfirmasi. Halo, Mas Janu. Apakah dari perwakilan barcode sistem Alpukat? Mas Janu boleh mengkonfirmasi. Oke. Baik, Mas Janu, semoga suara saya terdengar dengan jelas. Waktu untuk pitching disampaikan selama 5 menit. Kemudian dilanjutkan sesi tanya-jawab selama 5 menit. Jika telah melewati waktu, maka akan berhenti dan mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kepada Mas Janu, disilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Janu, boleh diaktifkan untuk audionya. Terima kasih. Mas Janu, boleh menggunakan device lain. Kalau misalnya memang device ini tidak bisa dipergunakan untuk audionya. Agar kita kemudian bisa mengefisienisikan waktu. Silakan, Mas Janu. Silakan, Mas Janu, boleh diaktifkan untuk audionya. Ya, baik. Sudah terdengar jelas. Silakan, dimulai langsung, Mas. Bentar, bentar. Oke, selamat sore. Kami dari Barcode Sistem Pohonal Pukat. Di sini ingin mempresentasikan pitching desk kami, yaitu tentang Barcode Sistem Pohonal Pukat. Oke, next. Kami yang tergabung dalam Koperasi Petani Muda atau Kopi Muda Nusantara Farm ingin menyampaikan tentang Barcode Sistem Pohonal Pukat, yaitu kami mengangkat problem di sini yaitu tentang produksi buah alpukat di desa kami, yaitu di desa Sanggang itu cukup tinggi. Dari 1.500 pohon alpukat, hampir 1.150 ton per musim. Kemudian problem yang kedua yaitu harga beli dari tengkulak dengan sistem tebas atau hijon itu masih sangat rendah. Kemudian kesejahteraan petani juga sangat kurang. Kemudian buah yang dihasilkan pun juga kurang berkualitas, sehingga untuk menembus pasar supermarket itu termasuk susah. Dan kita juga menemukan lagi problem di supermarket, apabila mau beli produk alpukat atau buah alpukat itu susah untuk mendapatkan buah yang layak makan, karena banyak yang tidak matang. Dan kami menawarkan solusi yaitu mengkonsolidasikan lahan milik petani alpukat yang sudah ada, kemudian melakukan rehab pohon itu dengan Barcode Sistem. Yaitu mengubah dan membangun mekanisme rantai pasok dari petani maupun ke pasar secara berkeadilan dan berkelanjutan, baik bagi petani, kooperasi maupun pangsa pasar. Kemudian selain itu kami juga memberikan penyuluan dan pelatihan kepada petani alpukat tentang perawatan pra dan paca panen, guna menjaga kualitas hasil produksi. Kemudian ke market validation, selama kurang lebih lima tahun, buah alpukat yang ada di sini itu dibeli oleh Tengkula. Baik itu dari Wonogiri, Boyolali, Sragen, maupun dari luar daerah Sukabarjo. Kemudian dari tiga Tengkula besar yang masuk ke sini, kita tanya itu, kisaran pasar atau putaran uang yang ada di sini selama satu musim itu bisa 750 sampai 1 miliar. Dengan sistem tebas atau ijon tadi, yaitu dengan perhitungan satu pohon kalau dibeli 500 ribu, digalikan 1.500, ketemunya sekitar seperti itu. Kemudian pada awal November, kami bekerjasama dengan agen buah di supermarket yang kita tidak bisa sebut namanya, itu kita bekerjasama untuk memenuhi kuota minimal 10 ton per bulan. Dan selain itu kami juga memasarkan produk kami di produk-produk lokal and user maupun lapak-lapak buah lokal itu 2 sampai 3 ton per bulan. Nah untuk market size kami, itu kami menggunakan dua yaitu B2B Marketing dan B2C Marketing. B2B itu kami dari bisnis ke bisnis yaitu kooperasi bekerjasama dengan agen buah, baik di supermarket, pasar buah maupun di kios buah. Kemudian di B2C Marketing, kita memasarkan alpukat itu ke reseller maupun ke end user. Kemudian untuk pengaplikasian barcode system, itu kita memanfaatkan teknologi maupun kebun yang sudah ada di desa sanggang. Jadi kita memang tidak membuat kebun baru atau tidak mengontrak tanah, itu tidak. Tapi justru lahan-lahan yang ada di sini itu kita konsolidasi yang dimiliki petani itu. Dan kita menggunakan aplikasi pun aplikasi yang sudah ada, yaitu dengan barcode system atau kode batang. Mungkin bisa next mas slide-nya. Oke, nah itu pengaplikasiannya di setiap pohon. Jadi kita bagi kedua klaster, ada di klaster pekarangan maupun klaster kebun. Di klaster kebun itu kan tidak ada pengawasan secara intens setiap harinya. Makanya kalau di kebun kita barcode-nya barcode pohon. Kalau di pekarangan yang sudah ada petaninya, ada perawatnya setiap hari, itu kita barcode rumah. Jadi barcode di rumah petani itu. Jadi di barcode itu nanti akan ada tampilan yang ada di situ yaitu namanya, nama petani, tanggal penanamannya, pemilik lahannya, terus kemudian jenis tanamannya, terus kemudian ada note atau update-nya. Nah di situ nanti kita catat. Kapan pemupukannya, kapan perawatannya, itu nanti ada di note itu. Kemudian kapan wasa panennya, kita akan tepat menjaga kualitas di petik tua. Lalu alpukat kan tidak bisa matang di pohon. Jadi harus sesuai usia. Usia itu 6 bulan. Nah 6 bulan itu kita pastikan dari update dan juga perkembangan di barcode itu. Kemudian next. Kita di segmen pasar, itu kita bagi menjadi tiga. Segmen pasar. Mohon izin Mas Janu, karena sudah 5 menit, sehingga akan kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Disilahkan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, saya ingin bertanya, apa gunanya barcode itu? Dan aplikasi yang membaca barcode itu tujuannya untuk apa? Selanjutnya, Pak Ilham dan Ibu Dewi. Dari saya, peran mungkin mirip dengan pertanyaan Pak Endi ya. Peran dari platform yang Anda bikin ini, itu ditujukan kepada para petani atau tanaman alpukat yang Anda tanam sendiri. Terus kemudian, apa jenis alpukatnya ini saya belum set. Sorry kalau tadi miss di slide Anda. Jenis alpukat apa ini yang Anda tanam. Alpukat kan jenisnya macam-macam. Lalu, di sisi perawatan, kalau yang di pertanyaan ini kan salah satu isu yang paling ini adalah di kualitas pohon dan buahnya, dan juga ancamannya ada di Hama ya. Nah, bagaimana effort Anda? Apakah Anda hanya menyediakan sistem IT pengawasan dan lain sebagainya atau juga Anda sudah masuk ke teknologi pertaniannya? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Ibu Dewi, silakan. Saya penasaran sama distribusi nilai ekonominya ketika terjadi transaksi. Bagi-baginya gimana? Silakan Mas, sudah boleh ditanggapi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk Dewan Juri. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk manfaat barcode sistem. Yaitu di manfaat barcode sistem ini bagi petani itu, dia mempunyai rekap data. Jadi petani itu tahu skedul kapan dia harus memupuk, dia kapan harus memetik, dia kapan harus membutuhkan obat dan lain-lain itu, tahu dari perkembangannya itu. Jadi dia di sana ada tanggalnya, di note itu. Kita update setiap satu bulan sekali. Kemudian bagi kooperasi, itu kita mempunyai database. Oh, di tempatnya si petani A, itu sudah dilakukan pemupuan. Di petani B ini sudah waktunya panen satu bulan lagi. Itu hal-hal seperti itu bagi petani. Yang ketiga, yaitu bagi pemodal atau investor, itu bisa katakanlah yang dari supermarket. Untuk menjaga kualitasnya itu, dia bisa mengupdate. Benar enggak saat ini, kayak seperti yang kasus di Carrefour, benar enggak sih dia itu saat ini ada berapa pohon yang siap panen di bulan Januari. Itu bisa diupdate dari sistem kita, catatan kita di kooperasi. Jadi ketika kita kirim barcode itu, di barcode itu ada foto perkembangan buahnya. Termasuk kapan masa petiknya, nanti itu ada. Itu manfaat dari barcode. Kemudian untuk yang alpukat, yang Dewan Juri yang kedua, yaitu kita mentega, mas. Jadi mentega, alpukat, mentega. Nah, kita di sini brandnya brand lokal. Jadi meskipun aligator, mici, peluang itu kan brand pasar yang mungkin dibutuhkan pasar. Tapi ketika sudah ditanam, misalkan sama-sama aligator, ditanam di tempat kami dan di daerah yang berbeda MDPL-nya, itu nanti hasilnya akan berbeda. Jadi kita tidak mau terjebak di brand itu. Jadi kita biasanya kan kirim sampling untuk ke supermarket-supermarket itu. Apakah sampling yang kita kirim itu masuk atau tidak? Nah, nanti spek itu yang kita kembangkan. Jadi semua yang dari sini kita brandnya ya alpukat sanggang, Sukoharjo, gitu mas. Alpukat mentega. Kemudian untuk teknologi, kami untuk digital ya khususnya mungkin pemasaran, memang kami belum. Kita baru melayani, sementara ini melayani yang jelas sudah taken MOU dengan kami, yaitu yang di supermarket, terus pasar tradisional, dan juga reseller-reseller buah yang ada di sini. Itu yang ketiga. Untuk distribusi ekonomi, distribusi ekonominya, kita bagi menjadi tiga pasar tadi. Jadi kalau yang dari petani, itu kita beli sepuluh ribu per kilonya. Jadi tidak model tebas. Jadi sepuluh ribu per kilo. Nah, dari sepuluh ribu per kilo itu, kita range keuntungannya beda-beda. Kalau ke supermarket, range keuntungan kita hanya sekitar tiga ribu. Dari ke reseller, itu bisa sekitar lima ribu. Ke end user, bisa sampai tujuh ribu, sampai lapan ribu. Dengan skema keuntungan, kooperasi atau petani itu kan juga anggota kami. Jadi dari segi nilai beli, itu sudah tinggi. Kemudian yang kedua, bagi kooperasi sendiri, untuk tim sortir, tim petik, itu akan diupah, itu per, HOK-nya itu per kilo dari hasil yang dia dapatkan. Jadi prinsip keadilannya di situ. Ketika dia memetik per kilo, dapat seribu. Kemudian yang sortir itu dapat lima ratus per kilo. Itu pembagian nilai ekonominya di situ. Kemudian di kooperasi sendiri, ada margin keuntungan yang tadi sudah kita jelaskan di segmen pasarnya tadi, di tiga ribu, lima ribu. Karena kita ambil contoh, kita beli sepuluh ribu. Kalau di supermarket, kita bisa jual di tujuh belas ribu. Sebenarnya ada range sepuluh ribu. Untuk potongan operasional lain-lain itu, jadi keuntungan kita bersih paling tiga ribu kalau di supermarket. Tapi kalau di end user, kita bisa jual sampai dua puluh atau dua puluh lima ribu. Mungkin seperti itu gambarannya untuk Dewan Juri. Saya tambahkan lagi. Silahkan, Pak Dewi. Enggak, enggak. Oke doang, Mas Eni. Silahkan. Oke. Bisa enggak barcode ini diterapkan untuk kebun lain, misalnya durian, rambutan, misalnya, atau jambu kristal, dan seterusnya gitu? Bisa, sangat bisa. Jadi di sini, di desa kami, sebenarnya sentra buah durian dan alpukat. Cuma untuk durian, itu panennya masih tahun depan, di bulan Desember, Januari. Jadi kita memang belum garap yang di sektor durian. Karena di durian itu, di sini sudah ada hampir 2.500 pohon. Yang panennya masih sekitar Januari 2023. Sedangkan untuk alpukat, ini kasusnya karena pohonnya sudah ada, kita fokusnya di alpukat dulu. Ketika alpukat ini nanti sudah jalan, kita merambah ke durian. Maupun jambu kristal dan produk yang lain pun juga bisa diterapkan dengan sistem yang sama. Bisa mengadopsi sistem ini. Dan kami itu bukan pemilik kebun. Baik, terima kasih banyak Mas Janu dari Barcode Sistem Pohon Alpukat. Karena waktunya juga sudah habis, disilakan untuk Mas Janu untuk meninggalkan ruangan virtual ini. Silakan kepada para dewan juri untuk kemudian dapat memberikan penilaiannya sambil menunggu persiapan dari tim Wasbox. Ada Mas Heru, kemudian ada Mas Rifki, dan juga Eva dari Wasbox. Apakah sudah masuk semua untuk timnya di ruang virtual ini, Mas? Boleh dikonfirmasi? Ya, sudah masuk semua. Lagi mau dipersepkan untuk share screen-nya. Baik, waktu untuk pitching sekitar 5 menit, Mas Rifki. Dengan jelas ada di layar. Kemudian dilanjutkan 5 menit lagi. Nanti ada sesi tanya-jawab dari dewan juri. Baik, dengan ini kepada Wasbox, disilahkan. Terima kasih. Sudah muncul ya, untuk perhentiannya. Baik, silakan, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang kepada para dewan juri. Perkenalkan, kami dari Startup Coop Laundry Service dengan nama Wasbox. Saya Rifki, CEO Wasbox, Hadipula Eva, CEO, dan Heru, CMO dari Wasbox. Wasbox lahir dari pen yang dirasakan banyak orang. Mungkin para dewan juri juga merasakan pen tersebut, yaitu permasalah mencuci pakaian. Tim Wasbox telah men-survei menggunakan MPS, rutin, monthly, agar menemukan inset dari pen yang dirasakan seseorang ketika berurusan dengan laundry service. Di mana ternyata ada orang mengalami permasalahan waktu tunggu laundry yang tidak jelas, tidak sempat pergi ke outdoor laundry, yang paling besar 30,5 persen krisis kepercayaan akibat kurangnya engagement pihak laundry, serta kebutuhan laundry yang meningkat. Hasil saya terkait problem tadi, Wasbox mendevelop kompetitif event page yang dipersiapkan untuk para customer Wasbox dalam wujud beberapa solusi. Kami berusaha mendevelop alur yang mudah untuk pemasaran laundry menghadapkan program loyalty customer untuk menutup aktif user, branding Wasbox lewat desain, warna, dan pesan yang khas, serta menjadikan superior customer service untuk mengakomodir informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, solusi yang Wasbox tawarkan tadi sekaligus menjadi value proposition dari Wasbox yaitu bebas mengatur jadwal ambil dan antar laundry sesuai kebutuhan, tak perlu ke outlet karena proses ambil dan antar dan bukan di depan mitrumah pelanggan, memberikan kepercayaan lewat berbagai informasi yang dideliver oleh customer service Wasbox. Produk Wasbox sampai saat ini mengakomodir 12 item kebutuhan sehari-hari pelanggan yang bisa dipesan lewat platform WhatsApp Bisnis. Kenapa belum aplikasi? Kami berusaha untuk selalu bergerak berdasarkan data dan lagi-lagi datu berbicara bahwa sampai saat ini pelanggan Wasbox masih nyaman menggunakan aplikasi, tapi kami punya timeline tersendiri untuk perlahan migrasi ke sebuah aplikasi. Ada juga box yang kami tempatkan di beberapa titik keramaian seperti kafe, rumah makan, dan sebagainya, di mana pelanggan bisa langsung menaruh laundry-nya ke dalam box dan akan diantarkan ke rumahnya jika sudah selesai. Bisnis model Wasbox sendiri ada tiga macam sampai saat ini. Kami juga mempunyai program membership, serta B2B untuk mengakomodir kebutuhan dari industri hospitality seperti hotel. Revenue stream Wasbox berasal dari beberapa sumber, di mana yang paling terbesar masih berasal dari individual dengan 93,5 persen, disusun membership, dan lain-lain. Saya bersama tim masih terus belajar untuk menerapkan tata kelola kooperasi di Wasbox. Sampai saat ini Wasbox masih berada pada tahap pra-kooperasi karyawan yang nantinya akan menerapkan kooperasi multi pihak dengan tiga kelompok yaitu founder, worker, dan investor. Wasbox hadir di beberapa platform untuk memperluas area jangkauan customer. Wasbox tersedia di Google, Facebook, Instagram, TikTok, dan dengan CTA langsung ke official WhatsApp Wasbox. Untuk selanjutnya, customer bisa mengisi form di official WhatsApp, kemudian akan proses berjalan di workshop milik kami pribadi, mulai dari perhitungan customer dapat melakukan payment lewat beberapa metode. Bisa cash, wallet, sampai ke bank transfer. Dapat dilihat dari grafik di samping, pertumbuhan transaksi Wasbox setiap bulannya mengalami kenaikan. Dapat juga dilihat bahwa net profit yang didapatkan Wasbox terus meningkat walaupun di bulan Oktober sempat menurun, dikarenakan pada bulan tersebut kami menambah SDM dan juga membeli mesin baru untuk menimbangkan dengan transaksi yang selalu meningkat. Nah, untuk transaksi Wasbox sendiri, kami berhasil pada rata-rata 24,6% untuk monthly user acquisition, di mana itu juga menjadi support transaksi Wasbox selalu meningkat setiap bulannya. Kami juga berhasil menjaga loss retention pada angka 40% yang terjadi di Wasbox sekarang adalah rata-rata 5 kali transaksi untuk setiap user, dengan order harian di angka 13 order. Kami juga fokus pada SEO dengan keyword target laundry per-perto untuk saat ini. Dengan konsep tanpa outlet fisik, Wasbox menguatkan pada bagian marketing dengan harga Wasbox di atas rata-rata laundry konvensional. Wasbox menyelesaikan diusaha aktif di sosial media. Riset Wasbox menunjukkan sebagian besar S16 user Wasbox mengetahui wasib pertama kali dari sosial media. Wasbox yakin akan terus tumbuh melihat potensi pasar di prokerto saja masih terbuka luas dengan data yang didapat. Ini yang membedakan Wasbox dengan para kompetitornya, bahkan sudah ada yang menutup operasionalnya, yaitu Go Laundry dari Gojek. Selain perbedaan pada demokratik dan kolektif, perbedaan lainnya terletak pada kompetitor menggunakan konsep merchant dengan mengopsisi laundry profesional atau memperbanyak outlet fisik miliknya sendiri. Hal tersebut sudah kami perhitungkan bahwasannya margin profit yang didapat akan sangat kecil. Betak profit pada bisnis laundry ada pada proses mencucinya. Selain itu, quality control akan sulit bila punya banyak outlet atau menggunakan sistem merchant. Untuk itu, Wasbox mengusung konsep satu workshop, satu kota, menjaga quality control dari awal hingga akhir, serta memaksimalkan profit yang bisa didapat. Tentu Wasbox memidik nominat tertinggi pada pitching competition kali ini untuk menjadi juara satu dan mendapatkan pendanaan yang nantinya akan digunakan untuk menaikkan revenue sebesar 15% pada Quartal 2 2022 dengan fokus utama melalui mesin baru serta research product. Setting milestone Wasbox sendiri akan dititikuratkan pada tahun depan, yaitu Quartal 2 tahun depan, Wasbox menarikkan beta launching Wasbox apps dengan hire dua karyawan lagi. Kemudian disusul Quartal 3-nya mengencangkan free marketing dan partnership, lalu barulah kami public launch Wasbox app dan menaikkan taxion di Quartal 1 2023. Strategi dengan Wasbox app lebih fokus mengefisienisikan cost last mile dengan hire driver freelance untuk laundry delivery-nya. Akhirnya apa? Akhirnya freelance di sekitarnya akan... Baik, terima kasih Mas Rifqi dari tim Wasbox yang telah menyampaikan presentasinya. Silakan kepada tim Dewan Juri untuk memberikan tanggapan. Pada Ibu Dewi, Pak Ilham. Oke, saya pikir saya terakhir sekali-sekali. Apa namanya, saya tertarik yang tadi presentase konsep multi pihaknya itu, founder berapa persen tadi itu ya, founder, dan... Investor, dan worker. Cuma kadang-kadang di beberapa framework itu ada kesalahan ketika iuran anggota itu mau diakuinya sama kalian nanti gimana ya? Sebagai equity, partisipasi modal, atau sebagai revenue ya? Karena ini yang sering salah tuh di situ tuh gitu. Revenue is for the service. Mestinya iuran itu adalah key resource. Key resource yang berasal dari member. Ketika member bayar iuran, itu bukan revenue. Itu adalah partisipasi modalnya dia gitu. Ketika member nyuci baju di wasbox, bayar lagi kan? Nah, itu baru revenue gitu. Nah, di situ saya pengen... Ini waktunya emang mati ya? Emang nggak jalan ya? Jadi, saya di sini mau nanya adalah di framework yang kalian pikir itu nanti akan ada beda stage iuran atau bagaimana nih gitu? I'm interested to know the framework gitu. Skema-skema, Kak Gota Ani. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke Pak Ilham atau Pak Indi. Silahkan. Oke, saya ingin bertanya. Tadi yang dibutuhkan 10 juta atau 10 miliar ya. Terus rencana penambahan mesin cuci atau yang tekan cuci dan seterusnya itu bagaimana? Ini juga tergantung masalah air mungkin ya. Itu perlu jadi perhatian itu bagaimana solusi untuk kebersihan dan penggunaan air yang mungkin akan sangat banyak. Karena ini kan proses mencuci dan pembuangan limbah gitu ya. Terima kasih. Ya kalau dari saya Mas Riki, tadi Anda menjelaskan soal model menjadikan para pengguna Waspok ini sebagai member ya. Tata kelola operasinya seperti apa sih ya Mas? kooperasi yang Anda kembangkan. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Silahkan Mas Riki. Oke. Oke, dari pertanyaan Ibu Dewi ini, Ibu Dewi yang pertama, kami tidak menerapkan uran dari pekerja, tetapi kami mengkonversi skill menjadi modal. Seperti itu. Dan saat ini kami juga masih sebagai kooperasi pekerja. Exit-nya nantinya kita akan menjadi kooperasi multi pihak. Seperti itu, Bu. Dan untuk pertanyaan kedua dari M.D. Investor gimana? Skema investor. Investor? Ya, belum ada konsep berarti sekarang. Untuk sekarang kita masih kooperasi pekerja, Ibu. Seperti itu. Ya, tapi kan tadi disebut ada tiga skema. Saya pikir sudah ada skema yang bisa dikaitkan. Belum ya berarti? Itu karena masih rencana ke depan. Ya, itu nanti exit-nya. Untuk sekarang kita masih di tahap kooperasi untuk menjadi kooperasi pekerja. Seperti itu, Ibu. Masih terus belajar. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Ibu tadi, untuk kata kelola air dan sebagainya macamnya, pertama yang pendanaan tadi memang tulisan 10 juta, Pak, karena khusus untuk page competition kali ini, yang di mana hadainya tersebut paling terting itu, tentu kita akan mengejar hadainya tersebut. Nah, kemudian untuk kata kelola air, di Waspok sendiri kita sudah men-setting menggunakan berbagai macam filter. Jadi dari air sumur yang kita gunakan itu untuk sampai masuk ke dalam mesin cuci itu, menggunakan sistem filter yang seperti pada air galonis ulang, jadi dipastikan bersih, wajin juga seperti itu, dan limbahnya pun akan semakin minim, Pak, seperti itu. Untuk kandungan deterjennya pun kita menggunakan deterjen yang khusus, bukan deterjen yang pada umumnya seperti yang ada di supermarket, seperti itu, Pak. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Ilham tadi, member, user belum tentu jadi member, Pak. Jadi member yang di sini maksudnya adalah membership untuk program bagian dari campaign marketing dari Waspoknya, Pak, seperti itu, bukan member dari kooperasinya. Jadi membership bulanan, misalkan bayar subscribe sebulanan, seperti itu, Pak. Jadi sekali bayar di awal, untuk bayar lalu di satu bulan sekaligus, seperti itu, Pak. Jadi member yang di sini maksudnya adalah membership untuk salah satu program campaign marketingnya dari Waspok. Seperti itu, Pak. Masih ada waktu tersisa, barangkali ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin disampaikan kepada Dewan Juri. Kalau rencana paling cepat, kalian ngerasa jika uang, misalnya dapat uang, bukan 10 juta, tapi 100 juta. Nah, kamu sudah punya bayangan belum itu uangnya dipakai buat apa supaya bisa akselerasi pertumbuhan? Oke. Jadi kalau misalkan akan mendapatkan misalkan 100 juta, yang pertama saya lakukan adalah research, karena memang saya selalu meyakin bergerak berdasarkan data. Seperti itu, Bu, saya akan melakukan NPS, Waspok Resus, dan kemudian akan melakukan develop app, Waspok app. Pasti tentunya, sekarang akselerasi akan lebih mudah menggunakan aplikasi di Purwokerto Sudah. Selanjutnya, next-nya adalah Aji Barang. Kenapa Aji Barang? Karena pada saat ini pun kita sedang negosiasi dengan salah satu pabrik pakan ternak di sana untuk mengakomodir bagi proses laundry, baju para karyawannya seperti itu. Jadi memang konsep kenapa satu workshop, satu kota, karena memang kualiti kontrolnya tersebut yang kita jaga, dan kedua, margin profit terbesar dari laundry itu adalah pada proses mencuci-nya. Maka juga tadi saya juga sempat jelaskan kenapa kita tidak menggunakan sistem merchant seperti GoFood, ataupun kita memperbanyak outlet, outlet fisik. Yang pertama itu karena kalau untuk merchant itu kualiti kontrolnya susah, karena setiap laundry konvensional akan berbeda-beda. Yang kedua, margin profit akan sangat sedikit sekali. Kenapa saya tahu tersebut? Karena awal-awal Waspok berdiri adalah sebagai broker atau handler. Seperti itu, Ibu. Jadi, itu yang akan saya lakukan untuk menirikan workshop satu kota, satu workshop satu kota, tanpa outlet fisik, masih itu karena nilai yang Waspok pegang untuk mempermudah user untuk laundry, serta akan lebih banyak game-game marketing yang akan Waspok lakukan jika mendapatkan dana sebesar satu kota. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Ini sedikit tips saja kalau yang lain tidak ada, waktunya masih ada. Sedikit tips saja itu mulai hargai main hour kalian sebagai tenaga kerja itu setara uang berapa per bulan. Itu yang kalau misalnya saya nggak tahu sudah digaji atau belum kalian semua. Kalau misalnya belum digaji, mulai konversikan itu dengan nilai uang, bisa dianggap hutang sama kooperasi atau bisa diperhitungan profit sharing surkus hasil usaha juga bisa. Itu saja. Baik, untuk saat ini kita sudah digaji untuk baru-baru kursi di workshop, juga sudah digaji. Oke, good kalau gitu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada tim Waspok yang telah menyampaikan presentasinya. Terima kasih banyak juga kepada tim Dewan Juri. Silakan kepada Mas Rifki dan kawan-kawan boleh meninggalkan ruang virtual ini. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sambil menunggu tim dari satu saja, silakan sekarang untuk mengisi form penilaian terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, sudah bergabung tim dari satu saja. gue dikonfirmasi, apakah masih ada tim yang harus ditunggu? Sudah, kita bertiga. Ada Pak Al-Alan, kemudian ada Pak Wajar sama saya. Baik, mudah-mudahan juga sudah disiapkan device untuk kemudian bisa share screen secara mandiri. Perlu kami sampaikan juga bahwa durasi pitching selama 5 menit, kemudian dilanjutkan tanya-jawab selama 5 menit. Semoga dapat dipahami dan kepada tim satu saja, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya share screen dulu ya. Bagaimana share screen? Sorry. Share screen dulu ya. Oke. Oh, sudah dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan aplikasi kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk memperkenalkan aplikasi satu saja. adalah sebuah aplikasi operasi. Permasalahan yang ada dalam operasi. Sebagian besar. Ini mengalami masalah yang mirip-mirip. Sama. Yaitu berkaitan tentang keuangan yang carut-marut, kemudian anggota yang terbatas hanya di wilayahnya saja. Kemudian perhitungan SHU, dan juga pembagian SHU secara manual yang sangat-sangat ribet sekali. Dan masih banyak lagi untuk akselerasi bisnis dan lain sebagainya. Sehingga aplikasi ini kami ciptakan. Aplikasi ini kami ciptakan untuk membantu sistem keuangan secara modern dan juga bisa diakses secara real-time. Di sisi lain, kooperasi juga bisa menjangkau anggota seluas-luasnya di seluruh Indonesia. Dengan aplikasi satu saja. Dan dengan aplikasi ini, SHU dapat dibagikan setiap hari. Dan juga akselerasi bisnis bisa meningkat. Kenapa? Dengan pengguna yang banyak, kita bisa bergotong-royong untuk membangun unit-unit bisnis. Contohnya seperti kami, membangun minimarket modern, yang mana kepemilikannya dibagikan juga kepada anggota secara gotong-royong untuk ikut program unit modal penyertaan. Jadi, minimarket ini dimiliki oleh lebih dari 5 ribu orang untuk bisa memiliki, setiap orang bisa memiliki minimarket. Seperti itu. Sementara untuk market validasi sendiri, kita ketahui bersama. Dengan fitur yang banyak, yang ada dalam aplikasi satu saja, saya ambil contoh dua platform saja, nilainya sudah sangat-sangat besar sekali. Bapak-Ibu sekalian, nilainya sangat besar sekali. Dan untuk market size-nya sendiri, ini luar biasa fantastis. Market size-nya luar biasa fantastis. Dan kami hanya menargetikan 10% dari market size yang ada. Produk kami diciptakan cukup simple dan ringan. Setiap orang dapat dengan mudah menggunakan aplikasi satu saja. Cukup daftar, bayar simpanan pokok, simpanan wajib, melakukan transaki, dan mereka sudah bisa mendapatkan SHU di hari berikutnya. Dan setiap hari mereka mendapatkan itu. Aplikasi kami dapat di-download secara gratis di Playstore. Bagaimana kami bisa mendapatkan profit? Ya, dari transportasi online kami mengambil margin sebesar 10%. Di marketplace 3%, online travel 3-5%. Sementara produk digital, ini kami mengambil Rp500 per transaksi. Dan untuk sistem kasir, ini berlangganan Rp50.000-Rp299.000 per bulan. Serta edukasi, kami ada My School, yang mana langganannya adalah Rp15.000 persiswa per bulan. Sementara untuk market adaptation, kami menggunakan tiga strategi. Yang pertama sharing, referral, dan agency network. Untuk peta kompetisi sendiri, kami melihat bahwa kami beri desain dengan banyak sekali fitur, karena fitur kami cukup banyak, karena saking lengkapnya. Ada Gojek di situ, ada Marketplace, ada Shopee, Tokopedia, kemudian Mocha, Traveloka, dan lain sebagainya. Sehingga market share kami, kompetisi kami memang luar biasa ketat, dan kami terus meningkatkan kompetitif advance kami dengan inovasi yang terus kita tingkatkan. Kemudian ada QSB, Point Reward, SHU, serta desain dan brand yang sangat mudah diingat, yaitu satu saja. Semua bisa. Seperti itu. Berikut saya perkenalkan pencipta aplikasi satu saja, ada Mas Alan Narendra Tama, selaku founder dan CTO, ada Bapak Adi Sumunar, selaku ketua koperasi dan CEO, ada Selfie Agustin, selaku CEO, dan saya sendiri, Fajar Dirmana, selaku CBDO. Untuk user testimony, kita bisa lihat di Playstore, itu lebih dari 300 ulasan dengan rating 4,7 bintangnya. Sejak dirilis pada bulan Mei sampai dengan November 2021, kami telah mencatat sedikitnya 6.000 downloader, 90.000 transaksi, serta omset sebesar 4,9 miliar rupiah dalam 6 bulan. Dan di bulan November ini, kami melakukan rekrutmen kepada agensi di seluruh Indonesia. Dan di Januari nanti, kami akan start program agensi B2B Koperasi, kemitraan MySchool, serta running di 31 provinsi di seluruh Indonesia, Bapak-Ibu. Oke, di tahun 2023, kami melakukan ekspansi dengan meningkatkan lagi jumlah pendirian minima di seluruh Indonesia. Dan di tahun 2024, kami meningkatkan lagi akselerasi bisnis kami dengan pendirian distribution center, serta outlet acquisition di seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sukses untuk kita semuanya. Salam satu aja, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Fajan Nirmana dari aplikasi satu aja. Disilakan kepada Dewan Juri, Pak Ilham, Ibu Dewi, dan juga Pak Indi untuk menyampaikan pertanyaannya. Luar biasa ini. Visinya saya harus langsung unduh ini. Coba satu aja. Jadi yang pengen saya gali sekarang justru prinsip perkooperasiannya berarti. Karena dari sisi bisnis model, udah nggak ada masalah, 6 bulan kalau bisa dapat traction 6 ribu sampai itu tanpa ada advertisement yang jor-joran, menurut saya itu udah sangat bukti dari produk market fit gitu ya. Jadi sekarang, ini prinsip perkooperasiannya gimana nih? Ini karena kita tahu kooperasi banyak menggarap customer base, user base sebagai customer base, bukan sebagai owner base. Padahal sejatinya kan, kalau kita ngomongin kooperasi, kayak NTUC fair price supermarket di Singapura gitu kan ya, dimiliki oleh 2 juta Singapurian. Jadi, letak perbedaannya ada di how the cooperative, gimana kooperasinya, menyediakan skema untuk user juga mengambil keputusan strategic. milih CEO atau apakah akan ada pemilunya atau apa nih, sesuatu yang kayak gitunya nih. Jadi, lebih ke prinsip-prinsip kooperasinya yang pengen saya gali, karena kalau beneran fit, ini harus saya undang nih, jadi dosen tamu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke Pak Ioham. Silahkan, Pak. Ya, mungkin lanjutkan yang Mbak Dewi ya, karena isunya ini, ini kooperasi, berarti Anda legalitasnya udah kooperasi ya. Nanti, tolong dijelaskan legalitasnya secara lebih detail dan bagaimana tata kelola, tadi udah disinggung oleh Mbak Dewi ya, tentang governance-nya kooperasi di mana. Terus, termasuk di dalamnya ada saya lihat tadi ada e-wallet-nya, ada marketplace-nya, terus juga ada bisnis retail. Nah, sebenarnya core-nya di mana sih? Ataukah, tadi Anda bilang mau bikin super, ini market-mini market. Super app ini, ini arahnya ya menuju satu aja, jadi harus palu gada kalau mau satu aja gitu kan. Ya, kalau mau seperti itu ya, bagaimana Anda mau lakukannya? Gitu aja sih. Karena menurut saya, startup itu biasanya fokus atau konsentrasi di spesifik activity ya, ini palu gada, ini sabu bersih, sabu jagat gitu. Nah, yang kedua, cara Anda ngerekut anggota tadi, begitu simple ya, download aplikasi, bayar simpanan pokok, simpanan wajib, lalu hanya menjadi anggota. Nah, hak kewajiban anggotanya, seperti apa sih? Terus, apakah mereka punya awareness, bahwa satu aja ini adalah satu operasi, di mana mereka tidak hanya user, tapi owner, dari saya menanyakan satu aja, ini modelnya kooperasi simpan pinjam, atau kooperasi jasa, atau apa gitu ya, karena kalau lihat di sini kan mungkin bisa multi pihak, karena user itu langsung diakusisi menjadi anggota, bagaimana nanti untuk proses RAT, itu mungkin jadi salah satu pertanyaan mendasar, proses RAT bagaimana, dan bagaimana aplikasi ini, apa ya, misalnya itu waktu pengembangan itu diduplikasi ke banyak daerah, banyak kota, apakah ada yang mengendalikan pengawasannya, bagaimana, dan seterusnya. Silahkan bisa dijawab ya. Terima kasih, silahkan Pak Fajar, untuk menanggapi pertanyaan dari Dewan Juri. Fajar, saya hadir. Oke, mungkin saya yang akan menjawab. Terima kasih, warah Dewan Juri, Bu Dewi, Pak Ilham, dan Pak Edi. Betul kami adalah kooperasi, dan berbadan rukun kooperasi, di mana kami bentuknya adalah kooperasi konsumen, yang mana kami menyediakan, justru, karena kami kooperasi konsumen, kami harus menyediakan segala kebutuhan anggota. Ini yang perlu digasibawahi, sehingga memang palu gada, di satu aja itu memang ada, dan itu bisa mendapatkan SHU, di mana transaksinya mereka kembali lagi kepada anggota. Di sisi lain, kami setiap bulan, itu mengadakan pendidikan perkooperasian berbasis online, di mana setiap anggota baru juga mendapatkan edukasi secara online dan grup. Pada saat mendaftar, mereka akan masuk di dalam grup, di mana mereka bisa mendapatkan informasi tentang kooperasi kita. Apakah mereka ingin menjadi pengguna saja, ataukah ikut menjadi anggota dengan cukup membayar 20 ribu rupiah sebagai sembilan pokok, dan 2 ribu rupiah seharga uang parkir sebulan sekali. Tapi mendapatkan manfaat yang luar biasa, bisa juga mendapat keuntungan, atau menjadi pemilik dari minimarket. Apa yang tadi disampaikan, hak dan kewajibannya tentu sangat jelas, di aplikasi kami itu juga sudah dijelaskan. Manfaatnya di grup dijelaskan, kemudian pada saat pendidikan perkooperasian, kami juga mengundang PPKL, kadang juga sebagai narasumber, bisa juga dari Dekopinda, sebagai narasumber, untuk mengisi materi-materi di perkooperasian kita. Kemudian tata kelolanya, tata kelolanya tentu kita ada unit bisnis, masing-masing unit bisnis seperti minimarket kami, itu dikelola secara profesional oleh manajer retail, sehingga kami betul-betul sudah tidak memikirkan lagi bagaimana proses dari produksi, atau bagaimana proses rekrutmen dari barang, kemudian pesanan barang, segala macam. Dan semua by system. Kami menciptakan sistem ini by minimarket kami, itu Ritsuka namanya, itu bisa dimiliki oleh seluruh anggota kami. Dengan hanya bermodalkan 100 ribu rupiah, mereka bisa memiliki unit modal penyertaan di minimarket kami. Dan ini sekarang sudah ada dua unit minimarket yang sudah kita dirikan, yang sampai saat ini sekitar seribu orang, yang sudah, seribu anggota, yang sudah masuk atau memiliki unit minimarket kami. Terutama ini masih saat ini, masih ada di Jogja, di Jalan Taliurang, dan di Conang Catur. Kemudian tadi disampaikan, ditanyakan juga, tentang bagaimana perkembangan nanti, apakah memungkinkan berada di luar kota, dan lain-lain. Perkembangan di luar kota kami membentuk jaringan kami, yang kami akan bangun adalah agensi, di mana si agensi akan menduplikasikan, atau akan memasarkan aplikasi kami, di setiap daerah, yang mana secara teknis, secara struktur, kami akan guidance. Jadi kita sudah benar-benar memberikan pelatihan, kita memberikan materi, kita memberikan edukasi, terkait apa itu satu saja, apa itu koperasi, bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya, sehingga pada saat nanti di daerah, mereka bisa menyampaikan itu. Bahkan bisa mengembangkan itu, juga mendapatkan manfaat. Jadi agensi bukan hanya sebagai anggota biasa, tetapi anggota yang memang sudah terpilih, dan itu kita edukasi untuk menjadi pionir-pionir kami di setiap daerah nantinya. Kemudian rapat anggota. Rapat anggota tahunan tentu, karena kami masih baru, nanti di akhir tahun kita rapat anggotanya online, kita juga berdiskusi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Sleman, kita berdiskusi dengan PPKL, bagaimana konsepnya, dan sudah kita siapkan berbasis web nanti, sehingga semua bisa melihat. Membuka aplikasi, tinggal langsung menuju ke web, untuk melakukan RAT. Apa yang memasukkan saran, usul, dan pendapat, bisa ditampung di dalam RAT tersebut, berbasis web, atau berbasis online. Mungkin begitu jawaban dari kami. Semoga menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada tim dari Satu Aja, yang telah memaparkan presentasinya, dan terima kasih juga kepada tim Dewan Juri, yang sudah memberikan tanggapannya. Kepada tim dari Satu Aja, diperkenankan untuk meninggalkan ruang virtual ini. Baik, ada Mas Angjar Muti, betul dengan perwakilan dari Gamawes, silahkan dikonfirmasi. Saya dari Warcoop. Oh, setelah ini kebetulan gak mau, atau ada konfirmasi dari pihak Panitia? Baik, kalau begitu, untuk timnya, Mas Angjar dari Warcoop, apakah sudah hadir semua, atau sudah bisa dicubat? Saya sendiri saja. Baik, kalau begitu, untuk Warcoop, diberikan waktu pitching 5 menit, nanti dilanjutkan sesi tanya jawab. 5 menit juga. Silahkan kepada Warcoop. Oke, berarti bisa share screen ya? Iya, silahkan Mas. Oke, terima kasih. Saya coba share screen dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah jelas? Sangat jelas, Mas. Oh, iya, siap. Terima kasih, Yang Tormat, Dewan Juri. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anjar. Saya dari Warcoop. Warcoop adalah sebuah kooperasi. Kita kooperasi multi pihak. Kita terdiri dari pendiri, kemudian ada kelompok pekerja, penjaga Warcoop, kemudian ada kelompok warga sekitar, ada investor juga, kemudian ada mitra. Mitra ini adalah mitra kerjasama Warcoop, kerjasama outlet. Jadi kita mendirikan outlet-outlet Warcoop di tempat mitra itu berada, baik itu di kiosnya, atau di garasinya, atau di pekarangan rumahnya, seperti itu. Itu yang kita lakukan sampai sekarang. Warcoop saat ini kita sudah memiliki lima outlet, kita sedang bangun outlet yang ke-6 dan ke-7 dengan target sampai Desember ini kita bikin 10 outlet. Kemudian Warcoop ini sendiri hadir untuk membantu masyarakat belas-belas bawah yang ingin nongkrong dengan nyaman, dengan biaya murah, tapi bisa meningkatkan produktivitas. Jadi tidak hanya sekedar nongkrong saja bagi anak-anak muda yang ada di sekitarnya. Jadi targetnya Warcoop ini, yang kita lakukan adalah memanfaatkan pekarangan, atau kios, atau parkiran, atau apapun ruangan yang dimiliki oleh salon mitra kita, yang masih nganggur, yang belum produktif, tapi ada di pinggir jalan, tapi bukan jalan raya utama. Kita fokus, kita masih sekitar Jabotabek saja. Jadi kita scale up menjadi tempat usaha warmindo, seperti itu. Jadi masih di bawahnya abnormal, seperti itu, cuma sudah di atas burjo kuningan, seperti biasa. Nah, selain itu kita juga punya kegiatan-kegiatan komunitas, jadi di Warcoop ini, kita juga di salah satu Warcoop, kita punya komunitas futsal, kemudian di Warcoop lain, ada komunitas diskusi, untuk teman-teman muda, dan lain sebagainya. Kira-kira posisinya, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian, selain nanti yang sudah berjalan ini, Warung Kopi dan Mii Instan, kita juga ke depan, kita akan kembangkan agregator logistik, ini untuk menyambungkan antara Warcoop ini, sebagai tempat COD-an, tempat kirim barang, atau terima barang. Kemudian juga kita akan kembangkan, nanti tahun depan, gudang digital, yaitu pembelian bersama, bagi warung-warung, yang akan beliin domi, atau kopi, barang-barang sama kita, biar kemudian harganya bisa lebih murah lagi. Dan lain-lainnya itu masih perencanaan, kayak agregator logistik, payment gateway, itu nanti, sementara fokus ini kita masih ke Warcoop, benar-benar Burjo, warung kopi, dan Mii Instan. Omset kita saat ini sekitar 16,8 juta per bulannya, rata-rata margin kita 200 persen, per hari ada sekitar 40-an orang, dengan rata-rata 15 ribu. Untuk set up satu outlet, kita hanya butuh sekitar 80 juta rupiah, maka dengan posisi itu, payback period kita bisa tercapai, dalam jangka waktu, 2 tahun kurang. Nah, target kita 2024, kita sudah punya 500 outlet, sekitar Jabotabek. Sementara ini, kita di 2021, masih on progress, kita baru lagi 6, dan prosesnya 6,7, sampai Desember nanti, kita masih kurang, berarti 3 outlet lagi, untuk capai target. Kemudian ada rencana juga, tahun depan, kita sedang penjajakan untuk bikin work co-op, di, apa namanya, di luar negeri, di Mesir, kemudian di Maroko, Al-Jajair, sama Nigeria, kita kerjasama dengan jaringan Nadatur Ulama, sama teman-teman mahasiswa, yang kuliah, di, apa, daerah Afrika, seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan, terkait work co-op, dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan, bisa memberikan gambaran yang singkat, tetapi jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tim dari work co-op, Mas Angjah, kita perkenankan, untuk Dewan Juri, menyampaikan tangkapannya. Pada Ibu Dewi, Pak Chandra, dan juga Pak Ilham. Saya ini mau nanya, tertarik sama bisnis model, yang mau ke luar negeri, kerjasama dengan jaringan. Karena ini yang dibawa, berarti kan konsep restorannya, bukan produk yang diangkut. Jadi kayak franchise di luar negeri. dan eksporting the brand, instead of sekedar mengeksport produk. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut, skema yang disiapkan itu seperti apa, dan konteks perkooperasiannya. Ya, betul. Terima kasih. Kalau ingin, Mas Angjah, di kolektif terlebih dahulu pertanyaan. Oh, ya, siap. Silahkan Pak Ilham dan Pak Indi. Dari saya menanyakan operasi multi pihaknya, dilihat dari sisi mana, kemudian, cara mengawasi outlet yang nanti semakin hari bertumbuh itu, bagaimana caranya? Ya, dari saya, sekarang sudah ada berapa yang existing, dibangun oleh warcoop ini, dan rencana dalam jangka waktu terdekat, terdekat itu terserah Anda mendefinisikan terdekat itu mau satu tahun, mau lima tahun, mau satu bulan, gitu. Kebutuhannya seperti apa, kalau tadi punya mimpi untuk pengembangannya sampai ke luar negeri, ya, apa sih kebutuhannya yang dari warcoop? Terima kasih, Mas. Silahkan, Mas Angjar, sudah boleh untuk ditanggapi. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pertama, bagaimana dengan rencana kita untuk ke luar negeri, memang rencana kita yang akan kita, ini berawal dari, kita tahu bahwa penjualan Indomie di Afrika itu, lumayan tinggi, gitu ya. Kita lihat data-data di, apa namanya, pasar ternyata di sana tinggi, kemudian juga kita dapat informasi bahwa Indokud juga sudah bikin pabrik di negeri, ya. Nah, akhirnya dengan posisi itu, karena belum ada juga tuh, kita akhirnya coba cari-cari link, gimana kalau kemudian kita buka di sana. Nah, kemudian kita terhubung dengan jaringan di teman-teman datuk ulama, kemudian yang membantu kita untuk berkomunikasi, saat ini posisinya sedang mengkomunikasikan apa saja hal-hal yang dibutuhkan kalau nanti kita jadi buka di sana. Nah, tentunya yang akan kita bawa bukan produknya, tapi kita bawa sistemnya, sistem kerjanya, kemudian tetap dengan sistem kooperasinya juga, artinya karena kalau kooperasinya ini, selama kemudian masih satu, apa namanya, sepakat dengan konsepnya, maka tidak ada masalah itu untuk menjadi anggota. Karena kita terbuka bagi siapa saja. Nah, itu sih sampai saat ini persiapannya baru sampai sana. Jadi memang rencana kita ke depan untuk yang ke luar negeri ini sendiri, posisinya sedang proses persiapan dengan beberapa teman-teman yang sudah ada di Besir, misalnya kita sedang kontak kondisinya seperti apa, karena kita juga tahu di sana ada berapa negara yang memang dalam kondisi konflik seperti itu. Nah, itu sepintas karena waktunya terbatas, sepintas untuk tadi jawaban yang bisa saya sampaikan untuk yang pertanyaan pertama, kemudian kalau masalah bagi kooperasi multi pihaknya di mana, pertama kita menggabungkan beberapa kelompok. Kelompok kita dari mulai pendiri, kita teman-teman yang ada di sekitar Jabetabek ini, kemudian juga ada kelompok kedua, yaitu part-time, teman-teman yang masih belajar, masih belajar statusnya, banyaknya pelajar SMA dan mahasiswa, dia yang menjadi pekerja di work co-op, kemudian juga ada investor, kita punya beberapa orang investor yang saat ini untuk menggarap posisi work co-op yang existing, dan itu semua tergabung dalam kooperasi. Kemudian juga kita punya mitra, jadi mitra ini ada satu, saat ini baru satu orang mitra, yang dia punya lahan, pekarangannya kemudian kita gunakan untuk set up work co-op seperti itu. Kalau yang punya mitra di daerah Cipunir, di Bekasi. Nah, kemudian bagaimana nanti kontrolnya setelah ini banyak? Tentunya kita juga sudah mempersiapkan, nanti ke depan kita akan bekerjasama dengan teman-teman yang sudah punya sistem POS, kemudian dan lain sebagainya. Saat ini juga kita sedang melakukan penjajakan untuk posisi itu, biar nanti setelah nanti banyak, maka tentunya ini biar kontrolnya lebih mudah seperti itu. Tentu kita sangat membuka kerjasama dengan teman-teman yang lain yang menyediakan platform untuk posisi seperti itu. Kemudian, kalau bicara apa yang saat ini, kita sudah ada lima outlet, lima outlet yang sudah berjalan, pertama di Klender, kemudian kedua di Cipunir, di Bekasi, ketiga di Lenteng Agung, keempat di Kramatjati, kelima di Jagakarsa, keenam yang sedang kita siapkan ada di Cio Mas, dan ketujuh masih di Serpong, daerah Serpong di Tangerang Selatan. Itu yang sedang kita siapkan. Saat ini ada dua yang sedang on progress. Apa yang kemudian dibutuhkan? Saat ini kita membutuhkan investor-investor baik hati, teman-teman yang punya modal, yang mau bekerjasama. Siapa tahu Mas Ilham punya dana lebih, bolehlah. Seperti itu. Karena dengan posisi war co-op ini, yang kita buka ini, terbesar memang saat ini berapa outlet kita sewa, itu biaya yang paling besar. Rata-rata satu outlet kita, rata-rata 20 juta per tahun. 20 juta per tahun. Jadi, dengan posisi 80 juta itu, sekitar 50 juta itu jadi barang, jadi peralatan dan persediaan. Mungkin nanti beban yang, kalau ada apa-apa pun, nggak terlalu besar lah insya Allah untuk posisi hal yang harus ditanggungnya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Monggo, saya kembalikan ke Dewan Juri. Masih ada waktu tersisa. Maaf, tim juri barangkali ada masukan atau saran. Cukup ya, cukup. Baik, Mas Angjer dari war co-op. Aidi, insya Allah, sudah cukup dari tim juri. Terima kasih banyak atas paparan yang telah disampaikan. Monggo, Mas, boleh meninggalkan ruang virtual ini. Baik, dari Panitia, setelah ini ada dari Mat, ada tinggal tiga, Gamma West, kemudian Petualangan Juni, dan Nata Kofi. Baik, telah bergabung di ruang virtual Mas Rizky Aripauji beserta tim. Boleh dikonfirmasi ini dengan tim dari Petualangan Juni, betul ya Mas? Ya, betul. Kami dari Petualangan Juni, ada saya, Danar Mas Rizky sama Mas Dwi. Baik, Mas Danar dari Petualangan Juni. Waktu untuk pitching itu 5 menit, kemudian dilanjutkan lagi dengan sesi tanya-jawab selama 5 menit. Monggo dimaksimalkan untuk waktunya. Kepada Petualangan Juni, silakan. Oke, izin saya reskrin ya Mas. Silakan Mas. Sudah terlihat di layar, Mas? Sudah terlihat di layar, Mas? Nah, sekarang sudah terlihat. Silakan Mas Danar untuk menyampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan kami dari Petualangan Juni. Saya Danar sebagai co-founder. Kemudian ada saudara Rizky sebagai co-founder dan sekaligus CEO. dan ada saudara Dwi Prasetyo sebagai CCO. Kami dipertemukan karena adanya pandemi di tahun 2020. Melalui visi yang sama, yaitu ingin membuat sebuah konten layanan digital. Kemudian di Oktober tepatnya, Oktober 2020, kami membentuk suatu badan usaha yang kami beri nama CV Prestasi Kita Bersama. Sering berjalannya waktu dan banyak mentoring di berbagai acara. Kami yakin, kami sesuai visi kami, yaitu pengen mencapai sebuah prestasi secara bersama, untuk bersama. Sehingga kami ready untuk merubah bisnis proses menjadi platform kooperasi multi pihak. Dari sekian beberapa produk kami, salah satunya adalah Petualangan Juni. Petualangan Juni ini adalah sebuah digital content dengan story yaitu dari monyet atau kera, di mana monyet ini memiliki daya ingat yang bagus sayang keluarga dan salah satu binatang asli Indonesia. Saat ini kami juga sedang proses pendaftaran di kekayaan intelektual Dirjen KI Indonesia dengan visi menjadi startup koop konten digital pertama dan terbaik di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan kejahteraan para anggota. Kenapa pertama? Karena kami yakin belum ada digital content yang sifatnya koop di Indonesia. Ada pun value creation platform yang sudah kami kembangkan yaitu dari online digital event, endorsement, dan petromot, merchandising, land sticker, digital comic, animation, NFT, mobile game, dan publishing licensing. Ada pun untuk platform koop kami yakin di animasi, NFT, dan publishing licensing. Karena untuk beberapa classian sudah kami kerjakan, ini beberapa dokumentasi, kemarin kami menyelenggarakan event yaitu lomba mewarnai dan juga lomba foto yang kami kerjakan secara online, secara digital dengan peserta dari anak-anak. Kemudian kami juga menjual beberapa aset digital yaitu berupa sticker di platform lain dan juga kami mendisplay-nya di WhatsApp sticker. Selain itu kami juga menjualkan merchandise di beberapa platform POD atau payment on demand. Kemudian untuk koop business model yang coba kami kembangkan yaitu multi pihak di mana beberapa pihak yang saling berkolaborasi di dalamnya yaitu ada co-founder, investor, karyawan, mitra, kreator, dan pengguna atau konsumen. Ada pun untuk layanan produknya yaitu publishing licensing. Kami mencoba mempertemukan mitra berupa UMKM food and beverage dan juga konsumen tentunya. Dan kami menempelkan karakter petualangan Juni di produk-produk tersebut. Kemudian potensi yang terbesar berikutnya adalah di platform NFT atau non-fungible token di mana NFT ini diklaim sebuah potensi sebagai aset digital yang menjanjikan. Ini bisa berkolaborasi semuanya dari co-founder, investor, karyawan, mitra, kreator, dan pengguna konsumen untuk memiliki aset digital di mana seperti dilansir dari OpenSea setidaknya dalam 5 bulan terakhir ini mencapai transaksinya adalah 150 miliar USD. Dan juga dari cryptocurrency ini setidaknya ada 10,7 bilion di kuartil ketiga 2021. Platform berikutnya yaitu di OTT Platform. Kami mencoba mengembangkan secara bersama dengan multi pihak yaitu untuk Indonesian 2D Animation Feature Film. Harapan kami bisa segera tayang di 2022 di platform OTT. OTT Platform di mana sesuai dari kutipan salah satu sutradara ternama di Indonesia yaitu Selya Timothy, pendapatan film dari platform digital semacam Netflix ini menjadi terbesar kedua dan bioskop masih menduduki peringkat pertama. sementara Netflix sendiri mengklaim setidaknya ada 158 juta pengguna di 190 negara. Selain itu, Netflix juga memberikan ruang yang khusus untuk sines-sines dari lokal dari berbagai negara. Dan di Indonesia sendiri, Netflix sudah mengumumkan kerjasamanya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan. Baik, mohon izin Mas Danar, karena sudah lima menit sehingga harus dipotong untuk kemudian kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Silahkan ada Ibu Dewi, Pak Endi, dan juga Pak Ilham untuk memberikan pertanyaannya. Oke, boleh yang terakhir kali ini? Ya, dari saya, makasih presentasinya ya, Pak Sedanat. Pertanyaan saya simple. Apa sih kelebihan ya, atau mau bagi proposisi, atau kelebihan dari petualangan Juni ini dengan pelaku usaha yang sejenis, kalau ada ya. Kalau nggak ada, apa sih, berarti kalau nggak ada, Anda memasuki satu market yang Anda menjadi pelopor, menjadi pionir. Seberapa kuat Anda bisa meyakinkan pasar, atau konsumen, atau klien, atau mitra, atau apapun yang Anda sebut, itu mau menjadi pengguna dari brand ikon petualangan Juni ini. Itu dari saya. Oke, petualangan Juni. Mohon maaf sebelumnya, Mas Danar. Kita dikolektif terlebih dahulu pertanyaannya. Sekarang dibilangkan kepada Pak Indi terlebih dahulu. Oke, yang saya tanyakan, selain ikon yang ditawarkan, ini apa ya, boneka monyet gitu ya. Selain ini, apakah ada rencana menampilkan figur ataupun ikon lainnya sesuai dengan market yang dituju gitu? Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Dewi. Saya tuh, apa, cari, tadi langsung googling, cari di YouTube gitu ya, kok belum ada petualangan Juni gitu. Penasaran sama teaser atau apanya lah, kayak gitu. Nah, saya juga punya post-production house, visual effect dan animation. Jadi, rumah yang ngerti industri ini, dan untuk bisa monetize sebuah copyright, itu kan sangat dibutuhkan persistensi, dan cerita yang sangat-sangat menarik. Gitu. Nah, jadi, aku pengen tahu aja bagaimana proses pembangunan cerita, dan bagaimana kontributor secara kooperasi, misalnya mungkin bisa ikut kontribut di proses penceritaan itu. Karena itu success factor-nya ya. Baik, terima kasih tim juri. Kepada petualangan Juni, sudah boleh untuk menanggapi. Silahkan. Terima kasih untuk beberapa pertanyaannya. Kami coba menjawab. Untuk yang pertama, untuk konten digital, kami bisa yakin untuk bisnis model kooperasi, ini belum ada. Sehingga kami yakin ini menjadi yang pertama di Indonesia. Kemudian, untuk beberapa konten sejenis, memang sudah cukup banyak untuk animasi-animasi di Indonesia. Tapi, kami mencoba untuk menyasarnya adalah di platform OTT, atau bioskop digital. Itu mungkin menjawab pertanyaan pertama. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, untuk beberapa ikon lainnya. Jadi, petualangan Juni ini merupakan sebuah keluarga, yaitu keluarga monyet, yang mana untuk story-nya, ceritanya adalah berkisar tentang edukasi untuk anak-anak. Sehingga karakter lainnya ada Bapak Juni, Bapaknya Juni, Ibunya Juni, dan Yori sebagai kakaknya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga dari Bu Dewi, kalau tidak salah tadi, betul memang kami belum ada animasinya, sehingga kalau di-search di YouTube maupun internet, kami belum ada teaser atau animasi. Kenapa? Karena kami berdasarkan pengalaman dari beberapa teman-teman studio lain, untuk membangun sebuah monetisisi IP atau animasi, butuh effort yang cukup besar, sehingga kami memulainya adalah dari digital event yang tadi kami sampaikan. Kami mencoba untuk mengenalkan karakter dari event-event yang kami lakukan, yaitu event mewarnai, kemudian event menggambar, dan juga event fotografi, di mana di dalamnya disematkan ada karakter, untuk mewarnai berarti ada karakter Juni yang harus diwarnai, sehingga secara tidak langsung kami juga mengenalkan karakter ini, dan juga story-nya. Kemudian untuk bisnis kooperasinya, kami mencoba untuk menggait beberapa penulis cerita ternama, untuk bisa bergampung dalam platform kooperasi ini. Mungkin itu, Bapak-Ibu Dewan Juri sekalian. Kalau begitu ada pertanyaan susulan, supaya bisa jadi suatu IP yang beneran jadi film, terus kemudian menjadi bagian dari diskusi anak-anak, dan mungkin interaksi guru dan murid di sekolah-sekolah, sampai anak-anak mau beli odol gara-gara ada gambar Juninya, misalnya. Berapa banyak duit Anda harus diwarnai? Bukan duit berapa? Pernah menghitung nggak? Ya, baik. Terima kasih, Bapak Dewi. Untuk perhitungannya memang cukup besar. Kami pernah menghitung memang untuk pengembangan animasinya, setidaknya bisa dibilang hampir 1 miliar, untuk pengembangan animasi dan lain sebagainya. Hanya saja kami mencoba untuk menutup biaya itu, yaitu dari platform NFT, yang mana kami yakin dari beberapa sumber yang coba kami pelajari sampai saat ini, NFT merupakan salah satu platform yang sejauh ini bisa menjadi tempat untuk teman-teman kreator, teman-teman seni, itu bisa mengembangkan atau menjual aset digitalnya. Begitu, Bu Dewi. Ya, ini dia nih, tadi pas menjelasin NFP, aku baru baca artikelnya, tapi belum paham banget ini barang apaan gitu ya. Baru aja paham cryptocurrency, blockchain, udah ada NFP lagi, ini binatang apa, bagaimana itu berfungsi, blablabla. Jadi, saya yakin belum banyak yang mengerti kalau Anda main di situ sih. Tapi, it's interesting, forward looking banget. Mungkin sedikit memberikan informasi berkaitan NFT, Bu. Jadi, NFT itu adalah non-fungible token, di mana layaknya... Ya, token-token. Aku beli juga kripto itu, token-token begitu. Hanya kalau yang NFT itu yang dijual adalah aset digital-based karakter, Bu. Tidak hanya karakter, bahkan foto atau musik juga bisa. Ya, cuma, bikinnya how the market works, itu yang bingung. Gimana sebuah gambar yang dibikin anak kecil bisa laku 2 miliar, terus kemudian ada yang nggak laku, itu loh. Terus ini... How the market works, itu yang aku... Ya, ini juga Mas Danar, tadi Anda bilang lagi proses untuk urus copyright-nya, tapi Anda sudah jalan dengan petualangan Juni ini. How come, betul, Pak? Oke, ya. Untuk proses pendaftaran kami di Hakcitanya... Mohon izin, Mas Danar. Karena waktunya juga sudah selesai. Mohon izin juga Dewan Juri, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih banyak ke Mas Danar dan tim petualangan Juni yang telah memaparkan presentasinya. Mangga, silakan boleh meninggalkan ruang virtual ini. Terima kasih, izin left. Terima kasih semuanya. Silakan. Baik, Dewan Juri. Insya Allah ada dua lagi. Setelah ini Nata Kofi dan kemudian ditutup oleh Gamawes. Kayaknya Gamawes didiskualifikasi karena tidak terkonfirmasi sih. Nah, jadi ini terakhir. Baik. Sudah ada perwakilan dari tim Nata Kofi yang bergabung. Boleh dikonfirmasi, Mas, suaranya terdengar jelas? Jelas, Mas. Jelas. Baik. Mudah-mudahan juga sudah siap untuk share screen secara mandiri. Materinya, waktu pitching selama 5 menit, kemudian dilanjutkan sesitanya jawab selama 5 menit. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan. Silakan kepada Nata Kofi. Ya. Saya izin share screen dulu ya. Baik. Baik, sudah bisa langsung dimulai. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan, saya Angas dari Nata Kofi. Bapak-Ibu, Nata Kofi Coffee Shop in your hand. Baik, langsung masuk. Di sini masalah ada dua. Yang pertama, di kelompok petani, Bapak-Ibu, karena tidak adanya fair trading. Atau jadi harga jual dan kualitas kopi dari petani itu jeblok banget. Yang kedua, tanah di gunung itu lawan-awusor, karena banyaknya ditanamin sama sayur-sayuran. Masalah kedua ada di konsumen. Konsumen itu sebenarnya ingin kualitas kopi yang baik, tapi harganya tetap bersaing sama kopi komersial. Dan yang terakhir, karena pandemi. Jadi ada kebiasaan baru, yaitu kebiasaan online. Akhirnya kami menjadi roasteries sekalibus coffee shop online yang menyediakan produk dengan bahan-bahan spesiality atau grade yang tertinggi. Lalu bagaimana datanya di pasar? Dari segi pencarian sendiri, Bapak-Ibu bisa lihat, untuk kopi online ini cukup tinggi, dan jumlah transaksi per tahunnya pun cukup tinggi. Lalu kemudian total pasar konsumsi kopi. Di RI sendiri jumlah transaksinya bisa mencapai 30 juta setiap tahun. Dan kopi online sendiri mencapai 197 ribu transaksi per tahun. Dan pasar-pasar kami sendiri baru mencapai di angka 461 transaksi per tahun dengan angka 72 juta. Produk kami sendiri ada dua macam, Bapak-Ibu. Yang pertama, kopi Arabica Specialty dalam bentuk kopi shangrai maupun biji maupun yang sudah digiling, ada tiga varian di sini. Dan kemudian coklat bubuk specialty siap seduh. Ada enam varian. Lalu model bisnis kami, yaitu pertama, pembelian bahan baku, kami produksi, penjualan online, kemudian kami kirim ke kurir. Penjualan kepada end user, reseller, cafe, bisnis, atau institusi yang lain dengan tingkat pertumbuhan 40% dan margin sampai 91%. Lalu strategi kami, yang pertama, iklan. Iklan di mana Facebook Ads dengan menggunakan landing page. Kemudian iklan di marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Lalu kerjasama. Kerjasama dengan Wirda Mansur, putrinya Ustadz Yusuf Mansur, untuk menjadi supplier ke komunitas afiliat milenial anti-boke. Lalu dengan prodi meteorologi EETB untuk membuat souvenir seminar internasional. Lalu dengan teman para kraft, kerjasama program bangga buatan Indonesia. Dan yang terakhir, Sun Sister Coffee, kami suplai ke Halmahera Timur. Dan ini sedikit perjalanan kami. Di awal kami memulai dari full offline store, lalu di 2017 kami memulai full online, switch, jadi mulai dropship, kemudian berkambang menjadi reseller, kemudian berkambang produksi kopisi sendiri, kemudian di sini kami mulai mengurus perizinan usaha, PIRT produk, dan lain sebagainya. Untuk kompetisinya sendiri, kami berada di sini, di kanan atas. Bedanya apa dengan yang sebelah kiri? Kalau yang sebelah kiri, mereka sebagian ada yang menjual kopi sangrai juga, tapi mereka ini lebih berfokus kepada penjualan minuman yang siap minum, kopi yang siap minum, coklat yang siap minum. Sedangkan dari Mister O ke bawah ini, mereka adalah roster yang juga menjual kopi nusantara, yang kampanye-nya mereka bilang ingin memajukan petani lokal, tapi kenyataan di lapangan, mereka juga menjual produk-produk kopi impor dari luar yang dijualin ke pasar kita di Indonesia. Jadi bedanya, kami dari roastery lain, kami benar-benar menjual produk-produk lokal, roastery, ofisor online, jadi benar-benar switch dari offline ke online, kemudian fokus di produk kopi sangrai dan coklat bubuk yang siap seduh. Dan keunggulan yang kedua, praktis siap seduh. Kemasan menggunakan flat bottom dengan zipper, praktis di bawah kemana saja, kantor, liburan, atau di rumah. Kemudian aman, aman dari segi pengiriman kemana saja, penyimpanan di mana saja, dan tidak perlu memindahkan ke wadah yang lain. Lalu aman dari segi kesehatan. Kenapa? Karena memakai kualitas bahan baku, spesiality, dan dober sortir, yang biasanya tidak dilakukan sama roastery-roastery lainnya. Dari segi harga pun kompetitif. Kalau dibanding kopi seset, kopi seset itu Rp. 1.000-2.000 per kap, sedangkan kami cuma Rp. 3.000. Kalau dibandingkan sama kafe-kafe ternama yang tadi, harga kami cuma 20% ya Bapak-Ibu. Dan berikut beberapa testimoni, ini ada di Ariski, kemudian ini repost dari Bu Amen Parekraf, Bu Anjela, dan sisanya ada testimoni-testimoni dari pelanggan-pelanggan kami. Lalu kemudian tim, saya sendiri anus sebagai pimpinan, saya lulusan komunikasi bisnis dari Vikom 4, dan sempat juara Bira Usama Pantan Bandung di 2012. Lalu di bagian produksi ada insya. Dan selanjutnya yang terakhir, Bapak-Ibu, ada tiga alasan kenapa kami layak mendapatkan pendanaan. Jadi karena Natakofi membutuhkan modal kerja 10 juta di awal, Bapak-Ibu, untuk mensuplai produk kerjasama dengan Wirda Mansur, di mana kami mentargetkan mendapat 10.000 transaksi dalam rentang waktu 12 bulan dengan nilai 1 miliar. Dan yang kedua, market sangat potensial, Bapak-Ibu, karena pandemi yang hampir 2 tahun, perilaku konsumer benar-benar berubah total. Dan yang terakhir adalah goodwill atau niat baik. Karena kami berbisnis dengan cara yang baik dan benar, yaitu kami berusaha taat hukum dengan urus perizinan dan fokus memberi manfaat dan solusi ke supplier nitra konsumen. Karena itu sebenarnya adalah hal yang paling mahal yang datang dari sebuah bisnis. Begitu Bapak-Ibu yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih Kak Andres atas pemahaparannya. Disilahkan untuk tim Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Mas Andres. Ijin kalau saya duluan. Ini biji kopinya dari mana ya? Dari? Sebentar Mas ya. Nanti dijawabnya semuanya aja dulu. Oh iya Pak. Kita jawab dulu ya, setelah juri semuanya. Ini biji kopinya dari mana? Kemudian bagaimana cara Anda mengatakan itu spesiality? Yang kedua, saya belum lihat. Ini nih, apa namanya? Size market, kemudian bagaimana aja menentukan target marketnya. Walaupun tadi sempat disinggung sedikit di pitch decknya ya, tapi kurang lebih kita ingin lebih detail. Karena sekarang kopi kekinian ini mulai kompetisinya mulai sangat ketat ya. Mulai ketat lah gitu. Bagaimana cara Anda berusaha untuk keluar jadi champion. Dari saya itu. Kalau saya, kopi ini banyak ya. Kopi ini bisnis modelnya juga macam-macam, tapi ini predictable antara jadi kafe yang banyak cabang atau jadi bubuk, brand kopi bubuk gitu yang beredar di mana-mana, di pasar global juga. Nah, kita concern kopi itu banyak banget pemainnya, dan yang gede-gede juga sudah mulai banyak. Jadi, positioning arah pengembangan ke depannya dengan prinsip perkoperasiannya ini di mana nata kopi ingin pergi gitu langkah jauhnya, itu yang saya penasaran pertama. Yang kedua, given variasi biji kopi kita tuh banyak banget, sehingga untuk menghasilkan konsistensi rasa itu mungkin jadi challenge gitu ya. What would be your strategy? Itu dua itu. Baik, ada lagi mungkin pertanyaannya? Ya, oke. Melanjutkan pertanyaan Mbak Dewi tadi. Ini peranan koperasi multi pihaknya di nata kopi ini seperti apa ya? Maaf Pak, bisa diulangin Pak, kurang jelas. Ya, ini. Saya dengar suaranya. Ya, terdengar Pak. Ini peranan kooperasi multi pihak yang mau dibangun di nata kopi itu seperti apa? Misalnya peranan dari petani, kemudian yang suka minum kopi, ataupun usernya, dan sebagainya. Baik, sepertinya semua pertanyaan sudah disampaikan oleh tim juri. Silahkan, Kak Andres, untuk memberikan paparannya. Baik, untuk yang pertama, pertanyaan kopinya dari mana? Nah, jadi saya kembali sedikit ke slide. Jadi, kami ini kerjasama langsung sama kelompok petani lokal. Kebetulan supplier kami itu ada dua macam, yang pertama di Gunung Halu, satu lagi di daerah Pangalengannya. Jadi, dengan Pak Wil dan Mustafa, satu lagi dengan Kang Deni. Jadi, kalau petani lokal ini, mereka ini kelompok, Pak. Jadi, nggak cuma satu, jadi membawahi naunan beberapa kelompok. Bentuknya ada yang kooperasi, ada yang kooperasi murni, ada yang sudah menjadi CV, begitu, Pak. Lalu, yang kedua, gimana menentukan spesiality produknya? Jadi, kami sendiri mengikuti pelatihan kopi, Pak, di Tangerang. Jadi, ada sistem grading dari S&E sendiri yang menentukan kualitas cacat dari kopi tersebut. Jadi, kita bisa melihat kalau untuk kopi spesiality ini, minimal cacat itu 4 persen. Jadi, indikasinya adalah ceri kopi yang dipanen sama petani ini hampir 100 persen dibilang itu ceri yang benar-benar matang sempurna. Ibarat buah, panennya itu yang matang sempurna. Jadi, nggak dicampur. Nggak sama ceri yang masih hijau, kuning, dll. Kemudian, proses pasca panennya juga tekniknya jauh, ibaratnya SOP-nya lebih baik dibanding prosesan yang biasa saja. Itu yang menentukan spesiality. Jadi, dari nilai, defek, kualitas bahannya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menentukan market size-nya? Saya kembali sedikit di slide. Market size. Data yang ini, yang di sini, Pak, Ibu, ini saya dapatkan sumbernya dari Kementerian Pertanian. Jadi, kalau kami lihat, ini kan prediksi konsumsi kopi nasional Indonesia, ya, Bapak-Ibu, itu mencapai 369 ribu ton per tahun untuk prediksi tahun 2001 berjalan ini. Kemudian, data ini saya dapatkan dari marketers.com. Total belanja online kopi selama 2020 kemarin di tiga market plus besar, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Nah, pasar-pasar di sini, kami menghitung dari jumlah transaksi kami kemarin dari rangka kami berdiri sejak kami tes pasar di 2017 sampai 2019, Bapak-Ibu. Begitu. Jadi, kalau angka ini, dari angka ini, kami melihat ya uang sangat besar untuk mengambil ceruk pasar dari total market yang tersedia, Bapak-Ibu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana keluar jadi champion, ya, jadi pemenang. Antinya, kalau yang kami tangkap, bagaimana pembeda kami? Sekali lagi, sebentar, di slide ini. Nah, sekali lagi, kami mengkampanyekan memang terkhusus dari awal bergerak memang hanya kepingin mengangkat produk lokal Indonesia. Jadi, kopi dan coklat dari petani lokal Indonesia. Dan kami memang tidak mau ngambil produk kopi ataupun yang dari luar, gitu. Artinya, memang kami fokusnya memang menjadi roster yang benar-benar merah putih. Dan produknya pun ya semua produk Indonesia. Dan kelasnya main di gelas speciality. Dalam artian, fokusnya memang, fokus main di kualitas produk yang paling tinggi. Kemudian, tidak ada, saya sepanjang kami perjalanan dari 2017 itu memulai, tidak ada roster yang satu pun yang juga menjual, apa namanya, selain kopi sungai, produk coklat bubuk yang siap seduh, yang kualitasnya speciality. Jadi, paling mereka kalau main, ya hanya main di kopi saja selesai. Paling kalaupun mereka pengembangan dari segi produk ataupun bisnisnya, paling mereka jatuh-jatuhnya kayak autumn coffee, Bapak Ibu. Jadi, supermarket toko kopi, gitu. Jadi, jual kopi, jual, apa namanya, alat-alat perlengkapan seduh kopi untuk kafe-kafe, seperti itu, Bapak Ibu. Terus, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kopi itu banyak sekali pemainnya. Lalu, bagaimana bisa membawa positioning ke arah kooperasinya ke mana? Baik, karena memang sejak awal mitra kami ini dengan kelompok petani lokal yang memang bentuknya mereka ini sudah kooperasi, gitu. Jadi, jujur memang kami pribadi dari Nata Coffee-nya sendiri memang belum ada bayangan untuk kooperasinya. Mohon maaf, Kak Andres, karena memang waktunya sudah 5 menit, jadi kami harus potong. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak Andres dan tim Nata Coffee atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada tim dewan juri yang telah memberikan tanggapannya. Kepada Kak Andres, diperkenankan untuk meninggalkan ruang virtual ini. Oke, kepada dewan juri semuanya, silakan berdiskusi terlebih dahulu untuk apakah bisa pemenang itu ditentukan pada hari ini. karena tadi untuk rencananya hari ini akan langsung dibungkan, langsung closing seremoni rakyat kegiatan kopses ini. enggak disuruh ngopi dulu gitu. Oke, moga-moga ngopi dulu, Pak. Itu dari tadi. Saya mau lanjut perjalanan ini masih dikatakan si Pali. Saran saya sih gini, Mbak Andres, kalau mau praktis dan cepatkan, ada hasil scoring, kita masukin input ya, karena kita juga enggak hafal ya. Nanti dari hasil itu tinggal, kan kelihatan skor 1, 2, 3-nya, atau kalau ada yang sama ya, ini tinggal setelah itu, biar teman-teman di dewan juri yang memutuskan, mana yang kira-kira. Itu dipilih berapa besar? Tiga besar atau lima besar? Oke, ini udah apa namanya? Jadi untuk Dewi ada di sini ya? Ini aku. Oke, siap. Jadi total pemenangnya itu ada lima, tiga, apa namanya, juara satu, dua, tiga, dan yang dua itu juara harapan. Kayak gitu. Nah, untuk di sini udah aku hitung, jadi tadi menghitungnya itu dengan cara dari total skala ini dikalikan dengan bobot, memuncul total rata bobot, rumusnya seperti ini, terus rata-rata ya, rata-rata dari tiga dewan juri dikalikan bobot. Totalnya muncul di bawah ini, terus kita dari panitai udah merekap, muncul angkanya di sini. Nah, apakah mau ngikut dari angka ini atau mau bumbuk dulu? Ya, hasilnya dari angka itu mana satu, dua, tiga-tiga-nya gitu. Terus nanti kan tinggal... Disort aja, Bu. Disort aja dulu, Mbak. Disort dari rata bobotnya. Ya, betul. Disort. Ya. Oke, bentar. Oke, bentar. Kok nggak terurut dari yang besar ke kecil ya? Ini masih di otakit, benar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, ini keluar hasilnya. Yang pertama, mako box, barcode alpukat, satu aja, wasbox, sama tualangan. Aku nggak ada masalah sama lima top list ini. It's suitable. Aku nggak ada yang mau aku appeal gitu. Nggak ada yang mau aku, eh ini jangan masuk gitu. Aku nggak ada ngerasa seperti itu sih. Kalau yang lain gimana? Ya, saya setuju. Agak. Ya, kalau saya, di jugaan saya juga ini. Tadi, sekilas ketika saya ngisi, saya nyatet mana yang menurut saya satu, dua, tiganya. Satu, satu, dan tiganya ini, ya. Ya, hanya yang barcode alpukat ini kan memang agak sedikit trouble tadi kemungkinan karena faktor teknis ya. Tapi dari sisi ide, sih oke sih nggak bagus juga sih. Oke, oke banget. Data management di level desa, gila itu. Ya, dari sisi inisiatif dan inovasi cukup bagus. Oke, yang empat limanya, bagi saya, sama aja sih. Nggak ada yang lebih baik gitu. Jadi, kalau mau diurut, mau wasbok dulu atau petualangan Juni dulu juga nggak ada masalah. Ya, karena hadiahnya juga sama. Ya udah. Ya, oke. Oke lah, kalau gitu. Alhamdulillah. Oke ya, udah berarti ya nanti. Mbak Anis, nanti kami minta kontaknya loh orang-orang ini. Oke, siap bu. Ini masih, jadi follow up dari kegiatan ini akan kita inkubasi. Jadi, dari total hadiah itu ada 25 persennya untuk dana inkubasi, kemudian sisanya cash yang diberikan kepada serta. Jadi, masih ada follow up sampai benar-benar muncul prototipe koperasi multi pihak. Oke, mantap. Keren, keren, keren. Nanti setelah ini akan ada SK yang ditandatangani oleh ketiga dewan juri dalam talk file aja. Selanjutnya, tadi rencananya sih closing sama pengumuman menang itu akan dibacakan oleh salah satu dewan jurinya ya, sore hari ini, tapi nggak memungkinkan. Dan untuk pengumuman dari PMK juga membatalkan ngasih. Jadi, kemungkinan akan diunduk besok. Mungkin besok bisa salah satu perwakilan dewan juri yang berkenan untuk ngasih pengumuman aja. Mas Ilham aja lagi. Yang berapa besok? Nanti umumkan lagi. Mas Soalnya masih mengonfirmasi dari PMK-nya ya. Oke, oke. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menonton.